Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 19. Kini mari kita mengikuti perjalanan Tem Goatwa. Setelah berpisah dengan Luleng di bawah puncak Lian. Hoa Hong, hatinya mulai terasa hampa lagi. Dia seorang. Diri terus berjalan tanpa tujuan. Sepanjang, jalan dia selalu teringat pada Tong Hong Pek dan Luleng. Di antara mereka bertiga, terjalin hubungan yang kacau dan kusut. Tanpa sadar, air matanya pun meleleh. Setelah menempuh kira-kira 20 mil, Tem Goatwa beristirahat di bawah pohon. Ia termenung. Matanya menatap lurus ke depan. Kosong. Ada gambaran kekacauan hatinya. Saat seperti inilah dirinya merasakan betapa sempitnya dunia ini. Dia ingin mencari suatu tempat yang sepi dan terpencil, hidup mengasingkan diri untuk selama-lamanya tidak bertemu dengan siapapun. Tapi harus kemana mencari tempat yang diinginkannya itu? Dia bukan tidak pernah mencoba. Kewil Garawati yang sudah tua itu, sebenarnya sudah berada di tempat yang sepi dan terpencil. Namun ternyata tidak sampai satu bulan, muncul Luleng dan Tong Hong Pek. Rasanya semakin besar keinginan untuk menyingkir, tapi justru semakin sulit melakukannya. Setelah termenung beberapa saat, dia menyekair matanya, kemudian bangkit berdiri dan berjalan. Dia tidak berjalan keluar dari rimba itu, sebaliknya malah berjalan makin ke dalam. Perlahan sekali sambil pikirannya melayang-layang, kaki Tem Goatwa terus melangkah. Hatinya ingin menghindarkan diri dari kehidupan nyata ini. Tak seberapa lama, hari sudah mulai gelap. Tem Goatwa mencari sebuah goa untuk berlindung dan beristirahat. Akhirnya tak lama kemudian dia menemukan tempat beristirahat. Tidurlah gadis itu dengan pulas di dalam sebuah goa. Apa yang diimpikannya hanya kejadian di Ching Yun. Ling Go Di San, sembah yang langit dan bumi bersama Tong Hong Pek. Akhirnya dia tidak melihat apa-apa, rasanya gelap dan dirinya terus tenggelam, sepertinya tenggelam ke dalam sebuah lubang. Dia ingin meraih sesuatu agar bisa naik ke atas, tapi tiada berdaya. Ternyata seperti lenyap, dan tubuhnya terus tenggelam makin dalam. Gelap gulita di dalam lubang itu hingga tak tampak apapun. Suasana begitu sunyi dan sepi. Terasa sangat mencekam. Ingin Tem Goatwa berteriak tapi tak mampu mengeluarkan suara. Akhirnya Tem Goatwa terjaga. Sekujur badannya penuh keringat. Dia membelalakan metu dalam suasana gelap tak terlihat apapun. Gelapnya seperti di dalam lubang di mimpinya tadi. Walau sudah terjaga, tapi dia tetap seperti berada di dalam lubang yang gelap gulita itu. Tem Goatwa berusaha tenang, kemudian bangun duduk. Teringat dia mengalah seorang diri di tempat asing dan sunyi ini. Dia memang ingin menyendiri dari halayak ramai, tak mau bertemu siapapun. Selamanya hanya seorang diri. Dalam hati timbulah rasa sedih, tak tertahan hingga akhirnya sesengguhkan menangis. Ingin rasanya membunuh diri di dalam goa itu, namun ucapan Tiat Sin Ong terus terngiang-ngiang di dalam telinganya. Kau harus tahu, yang hidup di dunia bukan cuma kau seorang. Walau nyawa adalah milikmu, tapi kau tidak berhak menghabiskannya. Teringat akan ucapan Tiat Sin Ong, hatinya pun terasa gugup. Dia terus memikirkan ucapan Tiat Sin Ong. Cukup. Lama gadis itu duduk termenung di kegelapan goa. Hingga akhirnya tiba-tiba terdengar suara seseorang dari luar. Dia tahu itu suara wanita meskipun sangat rendah. Tentu saja tem Goatwa terkejut. Di tempat yang sedemikian sunyi, ternyata ada juga suara orang. Sepertinya suara itu bertanya padanya. Kau ingin mencari jalan mati? Tem Goatwa nyaris menyahut ia. Namun di saat bersamaan, terdengar helaan nafas seorang gadis. Terdengar lagi suara wanita tua. Bunuh diri itu merupakan tindakan yang tak berverguna sesaat kemudian yang seorang gadis menyaut. Guru, dia, dia sama sekali tidak mencintaiku. Kalau aku tidak mati lalu apa gunanya hidup di dunia? Suasana di dalam rimba amat sunyi, maka percakapan mereka dapat terdengar jelas. Tapi siapa mereka, tem Goatwa tidak tahu. Ternyata orang yang bernasib malang di kolong langit, tidak cuma aku seorang gumam tem Goatwa dalam hati. Dia bangkit berdiri lalu perlahan-lahan berjalan keluar. Sementara itu terdengar wanita tua berkata lagi. Dia tidak mencintaimu, kau harus sadari itu. Kau tahu sesungguhnya kau telah melanggar peraturan perguruan. Tapi aku tidak menghukumu. Aku hanya berharap, mulai sekarang kau dapat menenangkan hati, dan berharap dapat membasmi liokci himo, agar dapat mengembangkan perguruan kita lagi, itu merupakan tugasmu. Saat itu tem Goatwa sudah berjalan keluar dari Goatwa. Beberapa depa ketika mendengar perkataan wanita tua itu, tergetarlah hatinya. Hah? Ternyata mereka katanya. Dari percakapan mereka, tem Goatwa tahu bahwa mereka adalah si walet hijau yokun si ketua huian bun dan Toan Bokang. Tentunya gadis itu pun tahu mengapa Toan Bokang bersedih hati, karena yang dicintai luleng justru dirinya. Bukan Toan Bokang setelah mengetahui siapa mereka, tem Goatwa tidak melanjutkan langkahnya, lalu bersandar di sebuah batu. Terdengar Toan Bokang menghela nafas panjang. A-a-a-ah kemudian berkata. Guru, aku khawatir. Sudah tidak bisa. Begitu Toan Bokang usai berkata, yokun si langsung membentak gusar dan dingin. Omong kosong. Dia, dia sama sekali tidak mencintaiku, kata Toan Bokang sambil terisak-isak. Dia tidak mencintaimu, lalu gara-gara gagal dalam bercinta, kau tidak ingin hidup lagi. Ini sungguh merupakan tindakan yang amat memalukan. Perguruan Huian Bun hanya menerima murid wanita, dan melarang para muridnya menikah itu disebabkan dulu pendiri perguruan Huian Bun mengalami kegagalan dalam hal bercinta. Kalau pendiri Huian Bun putus asa, bagaimana masih ada Huian Bun? Apa yang dikatakan yokun si, semuanya masuk ke telinga Tem Goatwa, sehingga membuatnya tersentak sadar. Benar. Orang hidup di dunia, tidak terlepas dari masalah, katanya dalam hati. Di saat Tem Goatwa sedang berpikir, terdengar lagi yokun si berkata dengan suara dalam. Apabila pikiranmu tidak terbuka, ingin sekali mati, lalu mengapa harus bunuh diri? Kalau begitu harus bagaimana tanya Toan Bok Ang dengan suara hambar? Yokun si tertawa dingin. Selama ini ku bawa kau menyingkir ke sana kemari, tidak lain karena Huian Bun hanya tersisa aku dan kau berdua, tidak boleh ada yang mati. Namun kalau kau tak sadar, tetap tidak mau menjadi orang, apa boleh buat? Aku pun terpaksa harus menganggap kehilangan seorang murid. Tanda petik. Berkata sampai di sini, nada suara yokun si berubah menjadi penuh kedukaan. Terdengar Toan Bok Ang berkata, Guru, aku yang tidak baik, namun aku sudah tiada akal lagi. Urusan sudah jadi begini, percuma kau sesali. Kalau memang kau ingin mati, haruslah mati secara berguna. Guru, bagaimana mati secara berguna tanya Toan Bok Ang dengan sedih. Kulihat kau memang sudah bertekad untuk mati, kenapa tidak pergi bertempur melawan Lyok Cik Himo? Bukankah kalau tak sanggup melawannya kau akan mati? Itulah yang disebut mati secara berguna, sahut yokun si sambil menetapnya. Mendengar kata-kata yokun si itu, temgo atwa lalu berkata dalam hati. Tidak salah. Kalaupun ingin mati, haruslah mati secara berguna. Tanda petik. Terdengar Toan Bok Ang berkata, Guru, aku-aku pasti menuruti perkataan guru. Usai berkata, dia lalu menangis terisak-isak. Temgo atwa maju beberapa langkah. Dilihatnya yokun si dan Toan Bok Ang saling memeluk dengan air metu bercucuran. Berselang sesaat, terdengar yokun si menghela nafas panjang, kemudian berkata, Anak Ang, sejak kecil kau tidak mempunyai orang tua. Walau kita adalah guru dan murid, namun sesungguhnya hubungan kita bagaikan ibu dan anak. Kalau kau ingin pergi untuk mati, apakah kau sama sekali tidak memikirkan diriku, dan bagaimana dukaku nanti? Dulu Temgo atwa menganggap yokun si sebagai wanita tua yang tak berperasaan. Akan tetapi, kini setelah mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, barulah dia tahu bahwa sesungguhnya yokun si merupakan wanita tua yang amat berperasaan. Terdengar Toan Bok Ang menyahut dengan tersendat-sendat. Guru, aku, aku sudah memikirkan itu. Anak Ang, aku tahu kau bukan gadis yang tak berperasaan. Kau sudah memikirkan itu, tapi tetap ingin mati, tentunya aku tidak akan menasihatimu lagi, kau pergilah kata wanita tua itu lalu membalikan badannya sekaligus melesat pergi. Toan Bok Ang berseru dengan air metu berderai-derai. Guru, guru, tanda petik. Tampak yokun si berhenti, tapi tidak menoleh. Kecuali kau membatalkan niatmu untuk mati, kalau tidak, untuk apa kau memanggilku lagi? Apakah kau masih merasa tidak cukup membuat hatiku berduka? Toan Bok Ang tertegun, kemudian menjatuhkan diri berlutut ke arah yokun si. Guru, begitu aku tahu dia tidak mencintaiku, aku sudah tiada gairah hidup lagi. Aku pun tahu akan membuat hati guru berduka, namun aku sungguh tak sanggup hidup terus dengan penuh derita. Yokun si menghela nafas panjang. Anak Ang, aku tidak menyalahkanmu. Hanya berharap setelah kau mati, tidak akan menderita lagi. Aku-aku. Sudah merasa girang katanya lalu melesat pergi lagi. Toan Bok Ang masih berlutut. Setelah bayangan yokun si tidak kelihatan, barulah gadis itu bangkit berdiri perlahan-lahan. Sedangkan Temgo Atwa tak henti-hentinya menghela nafas. Dia tidak menyangka Toan Bok Ang akan bernasib malang sepertinya. Berdasarkan apa yang disaksikannya itu, sudah jelas Toan Bok Ang akan pergi bertarung dengan Lyok Cihimu. Namun apabila hal itu benar-benar terjadi, Toan Bok Ang pasti akan celaka. Mendadak Temgo Atwa teringat akan apa yang dikatakan yokun si, yakni daripada mati sia-sia, bukankah lebih baik pergi bertarung dengan Lyok Cihimu? Kemudian dia berjalan menghampiri Toan Bok Ang nona Toan. Nona Toan serunya. Toan Bok Ang segera membalikan badannya. Mereka berdua saling memandang, kemudian gadis itu bertanya dengan dingin. Mau apa kau kemari? Pertanyaan tersebut membuat hati Temgo Atwa terasa pilu dan matanya langsung bersimbah air. Nona Toan, nasibku lebih malang darimu. Kau hanya menghendaki orang yang amat kau cintai itu. Tanda petik. Toan Bok Ang mementak memutuskan ucapan Temgo Atwa. Diam. Jangan banyak bicara Temgo Atwa tersenyum getir. Nona Toan, kita berdua sama-sama bernasib malang, mengapa kau bersikap demikian terhadapku? Kau punya kekasih yang mencintaimu, bagaimana kau bernasib malang sahut Toan Bok Ang dingin? Nona Toan, apabila orang yang amat kau cintai itu mencintaimu, tentunya kau akan hidup bahagia. Namun aku, tidak bisa berkumpul dengan orang yang ku cintai. Bukankah nasibku lebih malang darimu? Toan Bok Ang tertegun mendengar itu. Benar katamu. Ada urusan apa kau kemari menemui ku tanyanya kemudian. Temgo Atwa maju ke hadapan Toan Bok Ang, lalu menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Kini kita berdua sudah tiada gairah hidup, memang. Lebih baik mati saja. Bukankah kita tidak akan menderita lagi? Toan Bok Ang manggut-manggut. Tadi aku sudah mendengar percakapanmu dengan gurumu. Adik Toan, alangkah baiknya kita pergi ke istana Cicun Kiong. Baiklah, sahut Toan Bok Ang sambil tersenyum getir. Temgo Atwa malah tertawa. Adik Toan, seandainya kita berhasil membasmi liok Cihim Mo, tentunya kita tidak akan mati sia-sia. Tapi kalau tidak berhasil, niat kita itu tercapai, jadi tidak usah bunuh diri. Ya, kan? Toan Bok Ang manggut-manggut. Tentu. Kakak Tem, entah sudah berapa kali aku ingin bunuh diri, hingga guruku pun sudah putus asa terhadapku, maka tekatku untuk mati sudah tidak dapat dibatalkan lagi. Temgo Atwa menghela nafas, kemudian mendadak bertanya. Apakah luleng tahu kalau hatimu amat berduka Toan Bok Ang manggut-manggut? Dia memang tahu. Ketika pertama kali aku mau bunuh diri, justru dia yang menyelamatkanku. Apa katanya pada waktu itu tanya Temgo Atwa? Toan Bok Ang tertawa. Ha, ha, dia bilang apa boleh buat, karena dia tidak mencintaiku, kemudian usai berkata, Toan Bok Ang tertawa lagi dan memandang Temgo Atwa seraya. Melanjutkan. Kakak Tem, aku bilang kau amat bodoh. Dia begitu mencintaimu, mengapa kau harus menolak cintanya? Temgo Atwa tersenyum getir. Nona Toan, apabila kini ada seorang pemuda lain mencintaimu, sedangkankah sudah punya kekasih, apakah kau akan menerima cinta dari pemuda itu? Tentu tidak, sahut Toan Bok Ang nah. Begitu pula aku. Karena dalam hatiku sudah terdapat orang lain. Tanda petik. Toan Bok Ang manggut-manggut. Mereka berdua saling memandang, lalu meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan, mereka tidak bercakap-cakap lagi. Ketika hari mulai terang, mereka berdua sudah sampai di sebuah jalan. Mendadak jauh di depan tampak debu mengepul. Mereka berdua cepat-cepat bersembunyi di pinggir jalan. Tampak puluhan orang menunggang kuda memacu ke depan, semuanya adalah kaum rimba persilatan. Tem Goat Hoa dan Toan Bok Ang mengenali orang-orang itu, semuanya adalah orang-orang dari Istana Cicun Kiong. Hanya saja mereka berdua tidak tahu bahwa orang-orang itu diutus liok Cihimu untuk mencari OEY Simtik dan busur api. Setelah semua orang itu lewat, barulah Tem Goat Hoa dan Toan Bok Ang melanjutkan perjalanan menuju Istana Cicun Kiong. Keesokan harinya, mereka berdua sudah sampai di kaki Gunung Tiong Tiausan Adik Toan. Walau kita kemari dengan niat mati, tapi tidak perlu menerjang ke dalam mencari mati bukan kata Tem Goat Hoa. Toan Bok Ang manggut-manggut. Kita harus bersabar hingga malam, barulah ke Istana Cicun Kiong, kata Tem Goat Hoa lagi. Toan Bok Ang menyaut. Padahal sama saja. Menunggu satu hari akan menderita satu hari lagi. Tem Goat Hoa tahu, penderitaan Toan Bok Ang lebih penderitaannya, namun gadis itu sama sekali tidak pernah menyalahkan luleng. Mereka berdua beristirahat di tengah gunung satu hari lamanya. Setelah hari mulai gelap, barulah menuju Istana Cicun Kiong. Berselang beberapa saat, mereka sampai di pintu Gapura Istana. Tampak dua orang penjaga di sana, maka mereka berdua memperlambat langkahnya. Mereka berdua melewati sisi jalan yang dipenuhi rumput-rumput tinggi dan tak lama sudah sampai di depan pintu Gapura. Akan tetapi dua penjaga itu tidak tahu akan keberadaan mereka berdua. Toan Bok Ang dan Tem Goat Hoa tercengang, karena pintu Gapura itu merupakan jalan utama menuju Istana Cicun Kiong. Tentunya penjaga di situ juga berkepandaian tinggi. Akan tetapi, mereka berdua sudah begitu dekat, bagaimana kedua penjaga itu tidak mengetahuinya. Tem Goat Hoa khawatir kedua penjaga itu sudah tahu tapi berpura-pura tidak tahu. Oleh karena itu, dia memberi isyarat kepada Toan Bok. Ang dengan gerakan tangan, lalu berhenti. Tampak salah seorang penjaga itu bersin beberapa kali, kemudian berkata kepada temannya. Siapa masih berani kemari cari gara-gara, tiada artinya kita menjaga di sini. Tidak salah, lebih baik kita duduk saja, sahut temannya. Kedua penjaga itu duduk, lalu bercakap-cakap sejenak. Di saat itulah Tem Goat Hoa dan Toan Bok Ang maju beberapa langkah sehingga bertambah dekat dengan kedua penjaga itu. Kini mereka berdua melihat jelas kedua penjaga tersebut. Berdasarkan sorot metu kedua penjaga, dapat diketahui mereka berkepandaian rendah. Akan tetapi, Tem Goat Hoa masih bercuriga, tidak mungkin kedua penjaga itu berkepandaian rendah. Jangan-jangan kedua penjaga itu memiliki luakang yang amat tinggi, sehingga tidak terlihat dari sorotan metu mereka. Namun pembicaraan mereka tadi, membuktikan mereka merupakan penjahat rendahan. Toan Bok Ang dan Tem Goat Hoa memperhatikan sejenak, kemudian Toan Bok Ang berkata dengan suara rendah. Kakak Tem, bagaimana kepandaian kedua penjaga itu? Aku justru merasa heran. Kalau dikatakan mereka berkepandaian tinggi, sungguh tidak mirip. Namun para anak buah liokci himo, rata-rata memiliki kepandaian tinggi, maka tidak masuk akal dia menyuruh kedua orang itu untuk menjaga di sini sahut Tem Goat Hoa dengan berbisik. Kita tidak memunculkan diri, juga tidak bisa. Biar aku munculkan diri dulu melihat-lihat kata Toan Bok Ang Tem Goat Hoa manggut-manggut. Baik, aku akan menjagamu. Toan Bok Ang bangkit berdiri, tapi kedua penjaga itu masih tidak tahu. Gadis itu maju beberapa langkah, kemudian berseru. Hei, siapa kalian berdua? Kedua penjaga itu langsung meloncat bangun yang seorang saking terburu-buru, sehingga nyaris terjatuh. Itu membuat Toan Bok Ang tertawa geli, lalu bertanya dalam hati. Para jago tangguh istana Cicun Kiong, sedang pergi ke mana? Setelah berdiri, kedua penjaga itu memperhatikan Toan Bok Ang, barulah membusungkan dada seraya balik bertanya. Siapa kau? Toan Bok Ang maju dua langkah lalu menyaut. Aku bertanya kepada kalian, sebetulnya siapa kalian berdua? Aku bernama Mo Yang. Dia bernama Ciuha O U jawab penjaga yang bernama Mo Yang sambil menepuk dada. Toan Bok Ang tertawa. Apa kedudukan kalian berdua dalam isana Cicun Kiong, Tancu atau Pelindung? Ciuha O U tampak terkejut ketika mendengar pertanyaan gadis itu. Bagaimana kami berkedudukan begitu tinggi? Saat ini, Toan Bok Ang sudah yakin, bahwa kedua penjaga itu hanya merupakan penjahat kecil. Mendadak Toan Bok Ang bergerak menerjang ke arah kedua penjaga itu. Betapa terkejutnya mereka berdua, ingin berkelit tapi sudah terlambat. Sebab Toan Bok Ang bergerak cepat sekali, tangannya yang tinggal sebelah itu menghantam ubun-ubun mereka. Plak. Plak. Mete, hidung, telinga dan mulut mereka berdua mengeluarkan darah, kemudian menjerit, mereka berdua sudah binasa. Di saat itulah, Tem Goat Hwa memunculkan diri. Kakak Tem, apakah kedua orang itu sudah binasa? Tanyanya. Tem Goat Hwa memandang kedua penjaga yang tergeletak di tanah itu, kemudian menyaut. Sudah pasti binasa. Apakah di dalam istana Cicun Kiong telah terjadi sesuatu? Kata Toan Bok Ang dengan heran. Mari kita masuk ke sana melihat-lihat dulu sahut Tem Goat Hwa dengan heran pula. Toan Bok Ang mengangguk. Mereka berdua menendang kedua mayat itu ke arah rumputan, kemudian melesat ke istana. Akan tetapi di sepanjang jalan mereka tidak bertemu siapapun. Semula mereka berdua melesat sambil bersembunyi, namun kemudian tidak bersembunyi lagi dan terus melesat. Berselang beberapa saat, istana Cicun Kiong sudah berada di depan mati mereka. Tiada seorang penjaga pun berada di depan pintu istana. Di sana kelihatan sepi-sepi saja dan pintu itu tertutup rapat. Tem Goat Hwa tertegun. Apakah Liu Chi Himo masih belum kembali katanya kemudian? Toan Bok Ang sudah mendengar penuturan Tem Goat Hwa tentang dirinya berada di puncak Lian Hoa Hang dan di tempat itu bertemu Liu Chi Himo. Kalaupun Liu Chi Himo belum pulang, juga tidak harus sedemikian sepi dan tiada suara orang. Lebih baik tiada orang, jadi kita bisa memusnahkan sarang ini, untuk mengurangi keangkuhan Liu Chi Himo, kata Tem Goat Hwa. Mereka berdua berunding sejenak, lalu mendekati pintu itu dan menjulurkan tangan untuk mendorongnya. Namun pintu itu tidak terbuka karena dikunci dari dalam. Mereka berdua mundur beberapa langkah, kemudian meloncat ke dalam melalui tembok. Sampai di dalam, mereka melihat semua pintu tertutup rapat, kelihatannya seperti tidak ada orang. Mereka berdua berjalan berputar ke sana kemari, tapi tidak bertemu seorang pun. Tak lama mereka sampai di sebuah ruangan besar. Ruangan itu tampak agak gelap karena semua jendela tertutup rapat. Ketika mereka baru mau mengambil lobor yang menyala untuk membakar tempat itu, mendadak terdengar suara yang amat dingin di atas panggung batu. Sungguh berani kalian berdua. Temgo Atwa dan Toan Bok Ang terkejut bukan main dan langsung mundur beberapa dipa dan mendongakan kepala memandang ke atas. Tampak seorang lelaki dan seorang wanita berdiri di atas panggung batu. Wajah mereka amat menakutkan. Temgo Atwa mengenali mereka, sebab pernah bertemu mereka di dalam istana setan, ketika dia ke istana setan menyelamatkan luleng. Lelaki itu adalah Kui Bintai Swee Eliutok dan wanita itu adalah Mo Taipo. Mereka berdua berasal dari golongan sesat yang berkepandaian amat tinggi. Ketika memasuki istana Cicun Kiong, Temgo Atwa dan Toan Bok Ang tidak bertemu seorang pun, maka mengira Lyok Cihim Mo belum pulang. Oleh karena itu, nyali mereka menjadi besar. Mereka yakin tidak akan bertemu seorang musuh pun di dalam itu. Kini mendadak muncul Kui Bintai Swee dan Mo Taipo, tentunya membuat Temgo Atwa dan Toan Bok Ang terkejut sekali, dan mengira Lyok Cihim Mo mengatur semua itu untuk menjebak mereka berdua. Karena itu, Temgo Atwa dan Toan Bok Ang mundur lagi beberapa langkah sambil menengok kesana kemari, namun tidak tampak orang lain berada di tempat itu. Hanya terdengar Mo Taipo tertawa dingin. Apakah kalian berdua kemari untuk mampus? Kemudian terdengar suara dentangan, ternyata Mo Taipo menekan tongkatnya ke lantai panggung batu, lalu meloncat turun. Pada saat bersamaan, Kui Bintai Swee pun mengambil sebatang kayu, kemudian memukul sebuah tambur yang bergantung di atas panggung batu. Tung! 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 Seusai memukul tambur, dia segera meloncat turun lalu berdiri di sisi Mo Taipo. Jarak mereka dengan Temgo Atwa berdua hanya satu depa. Temgo Atwa pernah bertemu mereka di dalam istana setan, maka tidak merasa takut menyaksikan wajah mereka yang begitu menyeramkan. Lain halnya dengan Toan Bok Ang, begitu menyaksikan wajah mereka, sekujur badannya menjadi merinding, bahkan merasa seram dan ketakutan. Sementara Kui Bintai Swee dan Mo Taipo terus menatap mereka dengan sorot metu yang menakutkan. Setelah si nabi setan sengling binasa, Kui Bintai Swee dan Mo Taipo mengangkat diri mereka sebagai majikan istana setan. Belum lama ini, mereka berdua bergabung dengan Liu Chi Himo. Saat ini, semua jago tangguh di dalam istana Chi Chun Kiong sedang pergi mencari Oaye Simtip dan busur api. Kini hanya tinggal mereka berdua yang menjaga istana, tapi kepandaian mereka berdua amat tinggi. Ketika menyaksikan kedua orang yang amat menyeramkan itu, Toan Bok Ang bertanya kepada Temgo Atwa dengan suara rendah. Kakak Tem, siapa kedua orang itu? Cepat keluarkan senjata, kedua orang itu selalu menggunakan racun, kita harus berhati-hati kata Temgo Atwa tanpa menjawab pertanyaan Toan Bok Ang. Toan Bok Ang cepat-cepat mengeluarkan senjata Sian Tian Shin So, kelihatannya sudah siap untuk bertarung. Mo Taipo tertawa dingin. Cukup bagus senjatamu untuk dijadikan kado. Toan Bok Ang amat gelusar dan segera maju selangkah. Namun ketika dia mau melancarkan serangan, Temgo Atwa segera menahannya. Jangan gegabah katanya kemudian bertanya kepada kedua orang itu. Apakah Liu Chi Himo berada di dalam istana? Tentu ada sahut Kui Bintai Swee dengan suara parau. Temgo Atwa segera memberi isyarat kepada Toan Bok Ang, lalu memandang Kui Bintai Swee. Kami ada urusan ingin menemuinya, cepat laporkan katanya. Kui Bintai Swee tertawa gelak. Ha! 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 Ketika tertawa, wajahnya bertambah menyeramkan. Kalian tidak begitu gampang menemui Bulim Chi Chun. Apa harus ada syaratnya agar bisa menemuinya? Tanya Temgo Atwa sambil menahan rasa gusarnya. Letakkan senjata kalian, lalu kalian berjalan sambil menyembah sampai di tempat, barulah bisa menemui beliau sahut Kui Bintai Swee. Toan Bok Ang sudah tidak sabar lagi dan langsung tertawa dingin. Ketika kalian hendak menemuinya, apakah harus merangkak dari depan sampai di tempatnya seperti kura? Kura! Metemotai Po menyorot bengis ke arah Toan Bok Ang lalu dia mendadak tertawa melengking sambil menjulurkan tangannya untuk menyerang gadis itu. Tampak kukunya yang panjang-panjang dan kehijau-hijauan, yang mengandung racun. Ternyata Metemotai Po mencengkeram bahu kiri Toan Bok Ang karena lengan kirinya telah buntung, maka gadis itu tidak dapat menangkis. Ketika mendatangi istana Cicun Kiong, Temgo Atwa dan Toan Bok Ang sudah tidak menghiraukan nyawanya. Namun ketika melihat Kui Bintai Swee dan Metemotai Po, hati mereka tidak terluput dari rasa kaget. Namun setelah berselang beberapa saat, mereka sudah tidak merasa kaget maupun takut lagi. Maka, di saat Metemotai Po menyerang, Toan Bok Ang sama sekali tidak mundur, sebaliknya malah maju selangkah sambil mengayunkan senjata Sian Tian Xin So, mengeluarkan jurus Tian Kong Chiao Chiao, kilat bergemerlapan, sehingga tampak cahaya putih meluncur ke arah Metemotai Po. Jurus tersebut amat aneh, hebat dan lihai. Walau Toan Bok Ang tidak berkelit, jurus itu telah mematahkan serangan Motai Po. Dari tadi Motai Po sudah tahu bahwa senjata yang di tangan Toan Bok Ang bukan merupakan senjata sembarangan, melainkan senjata pusaka. Kini ketika menyaksikan serangan yang dilancarkan gadis itu begitu dasyat, dia sangat terkejut. Dia cepat-cepat mundur sekaligus mengayunkan. Toyanya, mengeluarkan dua jurus serangan Chiok Fuwa Keng Tian, batu pecah mengejutkan langit, dan jurusan Pang Hai Liak, gunung runtuh laut tertak. Kedua jurus serangan itu menimbulkan angin yang menderu-deru, mengarah Toan Bok Ang, sehingga membuat badan gadis itu berputar dua kali. Betapa terkejutnya Tem Goat Wa menyaksikan itu. Namun ketika dia baru mau turun tangan membantu Toan Bok Ang, mendadak merasa ada dasiran angin di belakangnya. Tem Goat Wa tahu, Kui Bintai Swee sudah membokongnya. Tanpa membalikan badan gadis itu langsung menggunakan ilmu Hian Bu Gona, ilmu mencengkeram Hian Bu, mengeluarkan jurus Tok Liong Lu Jiao, naga beracun menjulurkan cakar. Di saat itulah rantai besi yang melekat di lengannya ikut menyerang ke arah Kui Bintai Swee Kui Bintai Swee segera membungkukan badannya sekaligus berkelit ke samping. Di saat Kui Bintai Swee berkelit, Tem Goat Wa berpikir ingin mendekati Toan Bok Ang untuk membantunya. Akan tetapi, mendadak terdengar suara ser, ser dua kali di belakangnya. Tem Goat Wa segera membalikan badannya. Tampak dua benda meluncur mengarah matanya, ternyata dua buah senjata rahasia. Gadis itu mendengus sambil menggerakkan tangannya. Maka rantai besi yang melekat di lengannya bergerak cepat menangkis kedua buah senjata rahasia itu hingga terpental. Namun di saat bersamaan, Kui Bintai Swee pun melancarkan sebuah pukulan ke arah dada Tem Goat Wa. Pukulan tersebut mengeluarkan suara aneh, membuat Tem Goat Wa menoleh. Dilihatnya sepasang tangan Kui Bintai Swee memakai semacam sarung tangan berduri yang amat aneh. Begitu menyaksikan sarung tangan itu, Tem Goat Wa yakin bahwa sarung tangan itu mengandung racun, Maka tidak berani bertindak ceroboh. Cepat-cepat dia mundur sambil mengayunkan sepasang rantai besi yang melekat di lengannya Sehingga rantai besi itu meliup cepat menyerang Kui Bintai Swee. Kui Bintai Swee segera berkelit, kemudian balas menyerang, Maka terjadilah pertarungan yang amat sengit. Sementara Toan Bok Ang yang berputar, Mendadak melancarkan sebuah serangan dengan mengeluarkan jurus Lui Tian Kaucak, Kilat dan geledek menggelegar. Setelah melancarkan serangan itu, Toan Bok Ang cepat-cepat meloncat ke belakang, Maka senjata Sian Tian Xin Su melewati muka Motaipo Dan membuat metu orang itu menjadi silau dan langsung terpejam. Betapa terkejutnya Motaipo. Dia cepat-cepat mencelat ke belakang dan tidak berani menyerang lagi. Akan tetapi, dalam hatinya ingin sekali memiliki senjata Sian Tian Xin Su itu. Toan Bok Ang berdiri beberapa dipa di hadapan Motaipo. Setelah berhasil meloloskan diri dari serangan orang itu barulah dia menarik nafas lega. Namun sepasang metu Motaipo justru menyorot bengis, Bahkan penuh diliputi hawa membunuh. Menyaksikan itu, tersentak juga hati Toan Bok Ang oleh karena itu, Dia langsung melancarkan serangan, agar Motaipo tiada kesempatan menyerang duluan. Toan Bok Ang mengeluarkan jurus liusing huahong, Meteor menembus angkasa, Dan senjatanya memancarkan cahaya putih ke arah muka Motaipo. Di saat bersamaan, Motaipo maju selangkah karena ingin melancarkan serangan, Bahkan juga ingin merebut senjata gadis itu, Maka toyanya diayunkan untuk menangkis Siantian Sinso. Itu membuat Toan Bok Ang bergirang dalam hati. Mendadaknya menyentakan senjatanya, Sehingga ujung senjata itu tersentak ke samping, Kemudian berputar ke arah kepala Motaipo. Betapa terkejutnya Motaipo. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Toan Bok Ang akan menyerangnya dengan jurus yang amat aneh itu. Untung dia berkepandayan tinggi. Maka walau panik dia masih dapat menundukkan kepala, Sekaligus mencelat ke belakang sehingga ujung senjata Siantian Sinso melewati kepalanya. Namun Toan Bok Ang tidak menyanyiakan kesempatan itu. Dia langsung maju sambil menyerang pula. Mendadak Motaipo tertawa aneh, Lalu membuka mulutnya meniup ke arah gadis itu. Toan Bok Ang tertegun dan merasa geli, Dan kemudian mencium bau yang amat busuk. Seketika Toan Bok Ang teringat akan apa yang dikatakan Tem Goatwa, Bahwa Motaipo dan Kui Bin Tai Swee mahir menggunakan racun. Bukan main terkejutnya Toan Bok Ang, Karena setelah mencium bau busuk, Kepalanya menjadi terasa pusing. Gadis itu cepat-cepat mundur, Namun Motaipo segera maju sambil membuka mulut meniup lagi ke arahnya. Apa boleh buat? Toan Bok Ang terpaksa mengayunkan senjatanya untuk menyerang. Motaipo tertawa aneh dan langsung mengayunkan Toyanya untuk menangkis, Sehingga senjata Siantian Sinso melingkar di Toya itu. Toan Bok Ang menyentak, Tapi Toya itu tak bergerak sama sekali. Sedangkan Motaipo sudah membuka mulutnya meniup lagi. Betapa terkejutnya Toan Bok Ang, Maka terpaksa melepaskan senjatanya dan cepat-cepat mencelat ke belakang. Gadis itu memang berhasil menyelamatkan diri, Namun kehilangan senjatanya. Di saat dia mencelat ke belakang Motaipo justru melesat ke arahnya. Kini Toan Bok Ang tidak bersenjata, Bagaimana mungkin melawannya? Ketika Toan Bok Ang mencelat ke belakang, Melewati Tem Goatwa yang sedang tertarung dengan Kui Bin Taiswee Dan kebetulan Tem Goatwa berhasil mengundurkan lawannya. Melihat Toan Bok Ang telah kehilangan senjatanya, Bahkan Motaipo melesat ke arah gadis itu, Tem Goatwa terkejut dan langsung membalikan badannya, Sekaligus menerjang ke arah Motaipo. Sedangkan Kui Bin Taiswee mendadak melesat ke arah Tem Goatwa Sambil melancarkan sebuah pukulan. Tem Goatwa terkejut karena mendengar suara menderu ke arah punggungnya. Dia segera menundukan. Kepala sekaligus balas menyerang ke belakang dengan jurus Hai Kau Chualan, Laut Lapuk Batu Berlubang. Jurus tersebut berhasil mendesak Kui Bin Taiswee, Namun Motaipo sudah melesat ke hadapan Toan Bok Ang Sedangkan punggung gadis itu membentur tembok, Jadi tidak bisa mundur lagi. Motaipo mengayunkan toyanya, Sehingga senjata Sian Tian Shin So yang melingkar di toyanya itu Berputar-putar memancarkan cahaya putih ke arah Toan Bok Ang Kelihatannya Toan Bok Ang sudah tidak bisa berkelit, Tem Goatwa pun yakin bahwa gadis itu akan binasa tersambar Toya dan senjata Sian Tian Shin So. Akan tetapi, mendadak terlihat Toan Bok Ang bergerak cepat merogohkan tangan ke dalam bajunya. Ternyata dia mengeluarkan suatu benda, sekaligus disambitkannya ke arah lawannya. Motaipo menggerakkan toyanya membentur benda itu. Toan Bok Ang menggunakan kesempatan itu untuk menyingkir ke samping beberapa depa. Setelah Toya di tangan Motaipo membentur benda itu, terdengarlah suara ledakan dasyat. Boom! Sungguh mengejutkan suara ledakan itu, bahkan memekakkan telinga. Kejadian tersebut di luar dugaan Toan Bok Ang ternyata ketika dirinya dalam bahaya, tiba-tiba dia teringat akan benda pemberian sehcing huang. Apabila dalam keadaan bahaya, benda tersebut boleh digunakan untuk menghadapi musuh. Padahal Toan Bok Ang sama sekali tidak tahu benda apa itu. Kini setelah digunakannya, benda sekecil itu justru memiliki kekuatan yang sangat dasyat, itu sungguh di luar dugaannya. Setelah terjadi ledakan, lalu tampak segulung cahaya yang amat menyilaukan mata. Berselang sesaat, sirnalah cahaya itu, sehingga membuat ruang itu menjadi gelap gulita, karena cahaya tadi amat menyilaukan mata. Tak seberapa lama, pengelihatan Tem Goatwa normal kembali duluan. Dia melihat Kui Bin Tai Swee berdiri di sampingnya. Sepasang matu orang itu terbelalak lebar, namun tidak dapat melihat apa-apa. Ketika melihat kesempatan itu, Tem Goatwa tidak menyianyikannya. Dia segera maju selangkah sambil melancarkan sebuah pukulan ke arahnya. Di saat merasakan adanya sambaran angin, Kui Bin Swee ingin berkelit, tapi terlambat, karena telapak tangan Tem Goatwa telah menghantam ubun uhunnya. Kui Bin Tai Swee roboh dan nyawanya pun melayang seketika. Sebelum Kui Bin Tai Swee roboh, Tem Goatwa sudah menendangnya terpental beberapa depa. Saat ini, pengelihatan Toan Bokang sudah normal kembali. Mereka berdua memandang ke arah Mo Taipo. Tampak toyanya menancap di lantai dan senjata Sian Tian Xin Su masih melingkar di toya itu. Sedangkan Mo Taipo tampak mengerikan. Boleh dikatakan dia tidak menyerupai manusia karena daging di tubuhnya telah hancur berantakan. Betapa terkejutnya Tem Goatwa menyaksikan itu. Adik Toan, benda apa itu, kok begitu hebat tanyanya? Entahlah aku pun tidak tahu. Benda itu pemberian ibumu, sahut Toan Bokang Tem Goatwa manggut-manggut, kemudian menengok ke sana kemari. Suara ledakan tadi pasti mengejutkan Liu Chi Himo, lebih baik kita menyingkir dulu katanya. Toan Bokang mengangguk lalu cepat-cepat mengambil senjatanya yang masih melilit di Toyakui Bin Tai Swee. Namun ketika mereka berdua mau meninggalkan tempat itu, mendadak terdengar suara dentingan di atas panggung batu. Ternyata suara itu suara harpa. Suara itu tidak begitu nyaring, namun begitu mendengar suara harpa itu, hati mereka berdua lalu tergoncang, bahkan mereka tak kuat mengayunkan kaki untuk meninggalkan tempat itu. Mereka berdua memaksakan diri untuk menoleh ke arah datangnya suara, tampak Liu Chi Himo duduk di atas panggung batu. Harpa Pat Liu Himo terlihat di atas pangkuannya dan jari tangannya bergerak memetik tali senar harpa tersebut. Tem Goatwa dan Toan Bokang merasa tak kuat berdiri dan kemudian keduanya jatuh di atas lantai. Liu Chi Himo tertawa gelap. Ha! 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 Nona Tem, ternyata kau. Tem Goatwa merasa darahnya bergolak, kemudian memaksakan diri untuk membentak. Jangan banyak omong. Ketika gadis itu membentak, nada suara harpa itu meningki, sehingga membuat dada Tem Goatwa terasa sakit, akhirnya dia memuntahkan darah segar. Begitu pula Toan Bokang, gadis itu condong ke kiri menindih Tem Goatwa. Liu Chi Himo tertawa gelap lagi. Ha! 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 Nona Tem, kau tahu anakku berada di mana? Tem Goatwa menarik nafas dalam-dalam. Orang semacam kau, harus putus turunan Liok Cihimo tertawa panjang. Ha! 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 Bukan cuma tidak akan putus turunan, bahkan darimu akan memperoleh cucu. Tem Goatwa tersentak mendengar ucapan itu. Apa maksud ucapannya itu? Apakah Liok Cihimo akan berlaku tidak senonoh terhadap dirinya? Pikir Tem Goatwa dengan hati berdebar-debar. Kalau benar demikian, saat ini ingin bunuh diri pun sudah tiada tenaga untuk melakukannya. Terdengar lagi suara tawa Liok Cihimo, kemudian mendadak dia menghilang di atas panggung batu itu. Tem Goatwa terkejut, karena Liok Cihimo tidak membunuhnya dengan suara Pat Leong Tian Im. Berselang sesaat, Toan Bok Ang bertanya. Kakak Tem, Liok Cihimo akan berbuat apa pada diri kita? Tem Goatwa menghela nafas panjang. Kini aku pun tidak tahu, tapi, yang jelas sudah pasti tiada urusan yang baik. Toan Bok Ang menghela nafas panjang seraya berkata. Ah 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 ah. Kakak Tem, nyawa kita sudah sampai pada batasnya. Tem Goatwa memejamkan mata, tidak menyahut sama sekali. Tak seberapa lama kemudian, terdengar suara langkah mendekati mereka berdua. Tem Goatwa dan Toan Bok Ang segera menoleh, tampak dua gadis berpakaian pelayan sedang menghampiri mereka. Semula mereka berdua mengira yang muncul itu adalah Liok Cihimo, namun ternyata bukan, melainkan dua pelayan, sehingga membuat hati mereka menjadi terheran-heran. Tem Goatwa dan Toan Bok Ang saling memandang, sedangkan kedua pelayan itu tertawa-tawa sambil memberi hormat. Nona berdua sudah bisa berjalan sendiri? Kalian berdua mau apa kalau kami sudah bisa berjalan sendiri? Tem Goatwa balik bertanya. Harap Nona berdua ikut kami kata kedua pelayan itu. Kemana tanya Toan Bok Ang kedua pelayan itu tertawa cekikikan. Pokoknya Nona berdua ikut kami saja. Tem Goatwa dan Toan Bok Ang masih tak bertenaga, namun sudah bisa bangkit berdiri. Akan tetapi, kedua pelayan itu tidak mau memberitahukan kepada mereka mau diajak kemana. Maka mereka berdua tidak mau berdiri. Apa yang akan Liok Cihimo melakukan terhadap kami? Tanya Tem Goatwa. Kami tidak tahu, hanya saja Cicun berpesan kepada kami, harus membawa Nona berdua ke kamar mewah, dan harus baik-baik melayani Nona berdua pula. Tem Goatwa dan Toan Bok Ang saling memandang dengan penuh keheranan. Mendadak Tem Goatwa teringat akan ucapan Liok Cihimo tadi, apakah Liok Cihimo berniat yang bukan-bukan terhadap diri mereka? Ketika Tem Goatwa baru mau membuka mulut, kedua pelayan itu justru berkata, Kalau Nona berdua tidak bisa berjalan, biar kami yang memapah kalian. Kedua pelayan itu mendekati Tem Goatwa dan Toan Bok Ang langkah mereka ringan sekali, pertanda mereka berkepandaian cukup tinggi. Tem Goatwa dan Toan Bok Ang tidak bisa berbuat apa-apa, sebab masih tak bertenaga. Kedua pelayan itu memapah mereka dan langsung membawa mereka pergi. Mereka berdua tahu kali ini pasti celaka, namun justru tiada tenaga untuk melepaskan diri. Tak seberapa lama, kedua pelayan itu sudah memapah mereka berdua ke dalam sebuah kamar yang amat indah dan mewah, lalu membaringkan mereka ke atas sebuah ranjang. Tem Goatwa dan Toan Bok Ang diam saja, sedangkan kedua pelayan itu tertawa-tawa, kemudian mengundurkan diri dari kamar tersebut. Tem Goatwa menarik nafas dalam-dalam. Adik Toan, cepat menghimpun hawa murni dan obatilu kamu. Kalau nanti liok si himo kemari, kita masih bisa mengadu nyawa dengannya. Toan Bok Ang mengerutkan kening. Kakak Tem, apa yang akan dilakukannya terhadap diri kita? Tem Goatwa tersenyum getir. Entahlah. Kita sudah berniat mati, masih takut apa Toan Bok Ang manggut-manggut. Mereka berdua memejamkan mata, mulai menghimpun hawa murni untuk mengobati luka. Berselang beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu terbuka, Tem Goatwa dan Toan Bok Ang segera membuka mati selalu saling memandang dan berseru dalam hati. Sudah datang. Namun yang masuk itu bukan liok si himo, melainkan kedua pelayan tadi. Kedua pelayan itu membawa keranjang. Mereka tertawa-tawa sambil melangkah ke dalam, lalu mengeluarkan apa yang ada di dalam keranjang, yang ternyata beberapa mangkok hidangan dan dua mangkok nasi putih. Setelah menaruh mangkok-mangkok itu di atas meja, kedua pelayan tersebut berkata, Nona berdua, silakan makan. Padahal Tem Goatwa dan Toan Bok Ang merupakan gadis yang cerdas, namun saat ini, mereka berdua justru. Menjadi bodoh, karena tidak tahu liok si himo sedang mengadakan permainan apa. Mereka berdua berpikir, kini sudah terjatuh ke tangan liok si himo, Tidak makan pun pasti mati, lebih baik makan saja agar bertenaga untuk mengadu nyawa dengan liok si himo. Oleh karena itu, mereka berdua segera bersantap, tak lama semua hidangan itu sudah disantap habis. Kedua pelayan itu cepat-cepat membersih semua mangkok kosong. Toan Bok Ang memandang mereka seraya bertanya, Hei, iblis tua itu punya rencana apa? Ketika mendengar gadis itu menyebut liok si himo sebagai iblis tua, wajah kedua pelayan itu langsung berubah. Tem Goatwa tertawa dengan terpaksa lalu berkata, Katakanlah, majikan kalian punya rencana apa? Kedua pelayan itu menyahut sambil tertawa. Nona berdua, tak lama kalian pasti akan mengetahuinya. Tem Goatwa mendengus. Kalau luka mereka berdua sudah sembuh, pasti dapat memaksa kedua pelayan itu membuka mulut. Ketika dia sedang berpikir demikian, mendadak merasa matanya berat sekali serasa ingin tidur. Tem Goatwa tertegun, lalu menyongakan kepala. Memandang Toan Bok Ang gadis itu pun kelihatan seperti dirinya, sulit membuka mata. Adik Toan serunya. Bibir Toan Bok Ang bergerak. Kakak Tem, kita, kita sudah terkena. Racun usai menyahut, gadis itu lalu roboh di lantai. Tem Goatwa ingin membangunkannya, namun merasa mengantuk sekali, akhirnya roboh juga di sisi Toan Bok Ang, kemudian tertidur pulas. Entah berapa lama kemudian, barulah mereka berdua mendusin. Ketika membuka mata, mereka merasa amat tertusuk oleh cahaya matahari. Tem Goatwa terkejut dan cepat-cepat bangun duduk. Tampak Toan Bok Ang di sisinya masih dalam keadaan pulas. Tem Goatwa tidak segera menghimpun hawa murni, melainkan cepat-cepat menggoyang-goyangkan bahu Toan Bok Ang adik Toan, cepat bangun. Berselang sesaat, barulah Toan Bok Ang membuka matanya, sekaligus bangun duduk. Eh, kakak Tem, bukankah kita sudah terkena racun setelah bersantap? Apakah kita sudah mati? Bodoh kau! Kalau kita sudah mati, bagaimana mungkin melihat cahaya matahari sahut Tem Goatwa? Toan Bok Ang manggut-manggut, kemudian bangkit berdiri dan berjalan beberapa langkah. Kakak Tem, kepandaianku telah musnah, katanya. Dengan air mati berlinang. Bukan main terkejutnya Tem Goatwa. Dia segera bangkit berdiri dan mencoba menghimpun hawa murni, namun hawa murninya telah buyar, tak dapat disatukan, sehingga membuatnya tak bertenaga sama sekali. Mereka berdua tahu, pasti telah terjadi sesuatu atas diri mereka, tapi tidak menduga ketika mendusin, kepandaian mereka justru akan musnah. Tem Goatwa dan Toan Bok Ang berdiri termangu-mangu, kemudian menjatuhkan diri duduk di kursi. Sudah jelas bahwa semuanya itu adalah perbuatan Liok Cihim Mo, kini bagaimana mungkin mereka dapat meloloskan diri? Liok Cihim Mo memusnahkan kepandaian mereka, tapi tidak membunuh. Lalu apa yang dikehendakinya? Mereka tertegun dan muncul pula banyak urusan dalam benak masing-masing, akhirnya air mati mereka berderai-derai. Berselang beberapa saat, Tem Goatwa menyekai air matanya. Adik Toan, walau kita telah kehilangan kepandaian, tapi ingin mati masih gampang. Daripada dihina, bukankah lebih baik kita mati saja? Wajah Toan Bok Ang pucat pias. Kakak Tem, benar juga perkataan musahutnya. Toan Bok Ang bangkit berdiri, kemudian mengeluarkan senjatanya dan diangkatnya ujung senjata itu sehingga mengarah tenggorokannya. Asal dia menusuk, ujung senjata itu pasti menembus tenggorokannya. Akan tetapi, di saat bersamaan, terdengar pintu kamar itu terbuka. Tampak kedua pelayan menerobos ke dalam dan langsung merebut senjata yang di tangan Toan Bok Ang. Walau kehilangan senjata, tapi aku masih bisa bunuh diri. Bentak Toan Bok Ang kedua pelayan itu tertawa. Mulai saat ini, kami berdua akan tetap menjaga di sini. Tem Goat Wa mendengus dan berkata, Aku justru tidak percaya kalian bisa memaksa kami makan. Kedua pelayan itu tertawa. Tahukah kalian, bahwa kalian tidur sudah tiga hari tiga malam? Apakah perut kalian tidak lapar? Apabila kalian tidak mau makan, juga tidak apa-apa. Kami akan segera tidak punya tugas lagi. Tem Goat Wa terkejut mendengar ucapan pelayan itu. Apa maksud kalian itu? Kedua pelayan itu tidak menyahut. Maka Tem Goat Wa dan Toan Bok Ang terpaksa duduk kembali. Kedua pelayan itu segera berdiri di sisi mereka dengan tak bergerak sama sekali. Berselang beberapa saat, terdengar suara langkah berat dari luar. Tem Goat Wa langsung bangkit berdiri lalu mau berjalan ke arah pintu. Namun salah seorang dari kedua pelayan itu telah menekan bahunya. Padahal sesungguhnya berdasarkan kepandaian Tem Goat Wa, Jangankan hanya seorang pelayan, ditambah sepuluh lagi juga tidak akan mampu menekan Tem Goat Wa duduk kembali. Akan tetapi, saat ini dia telah kehilangan kepandaiannya. Ketika pelayan itu menjulurkan tangan menekan bahunya, Tem Goat Wa segera menyerang dengan jurus Ciyok Fuakeng Tian, batu pecah mengejutkan langit. Namun pelayan itu cepat-cepat menangkap tangannya, sekaligus menyentakannya, sehingga Tem Goat Wa terpaksa duduk kembali. Gadis itu menarik nafas dalam-dalam. Percuma melawan karena tak bertenaga sama sekali, maka dia duduk diam saja. Tak seberapa lama, terdengar suara Liok Cihimo di luar. Kenapa kau tidak berjalan lagi? Di saat bersamaan, terdengar pula suara seseorang yang amat rendah, entah siapa orang itu. Terdengar Liok Cihimo tertawa gelak. Ha! 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 Kau sungguh bodoh. Bukankah kau pernah bilang kepadaku, walau banyak sekali anak gadis di kolong langit, namun kau cuma mencintainya kan? Kini dia masih berada di dalam kamar, kenapa kau tidak mau masuk menengoknya? Kepandainya telah musnah, apa yang kau takutkan lagi? Tem Goat Wa dan Toan Bok Ang tidak dapat menerka Liok Cihimo sedang berbicara dengan siapa, namun mereka berdua tahu, yang dimaksudkan dia adalah salah seorang di antara mereka. Itu membuat hati mereka menjadi tegang karena meskipun mereka berdua sudah berniat mati, namun dilihat dari keadaan sekarang, mereka berdua pasti akan diperlakukan yang bukan-bukan. Mulut mereka tertutup rapat-rapat, sama sekali tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Terdengar lagi seseorang berbicara dengan suara rendah, kemudian terdengar sahutan Liok Cihimo bernada gusar. Kau sungguh tak berguna, hanya membuatku gusar saja. Hening sejenak, setelah itu terdengar seseorang berbicara setengah berbisik, lalu terdengar suara sahutan Liok Cihimo bernada agak lembut. Baiklah. Setelah itu, terdengar suara langkah menjauh. Itu mencengangkan Tem Goatwa dan Toan Bokang mereka berdua sama sekali tidak tahu siapa yang berbicara dengan Liok Cihimo. Berselang beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah yang tergesa-gesa. Berdasarkan suara langkah itu, dapat diketahui pendatang itu memiliki ilmu ginkang tinggi. Kemudian pintu kamar itu terbuka. Tem Goatwa dan Toan Bokang langsung memandang ke sana dan seketika mereka berdua tertegun. Tampak seseorang berdiri dekat pintu, yang wajahnya berseri-seri. Siapa orang itu? Tidak lain adalah Kim Kutlo Seh Chiang. Ternyata Kim Kutlo yang bernama Seh Chiang, Hexin Kun bernama Seh Cih, sedangkan Seh Chingwa dipanggil Seh Giyok. Meskipun Kim Kutlo dan Hexin Kun amat terkenal, namun tiada seorang pun mengetahui nama mereka. Ketika melihat yang muncul itu adalah Kim Kutlo, Tem Goatwa langsung membuang muka. Kim Kutlo berjalan ke dalam dengan wajah tetap berseri-seri. Goatwa, setelah bertemu paman, kenapa kau tidak menyapa katanya? Mendengar pertanyaan pamannya itu, Tem Goatwa merasa muat. Kini Kim Kutlo bisa bebas berkeliaran di dalam istana Chi Chun Kiong, dapat dibayangkan betapa tingginya kedudukan laki-laki itu. Tem Goatwa justru merasa heran, bagaimana bisa punya paman seperti itu. Kau sudah bergabung dengan Liu Chi Himo, tapi masih punya muka kemari menengoku sahutnya. Perasaan Kim Kutlo tidak tersinggung, tapi sebaliknya dia malah tertawa gelak. Ha! 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 Goatwa, paman harus memberi selamat kepadamu. Tem Goatwa tertegun mendengar ucapan itu. Kau omong apa tanyanya kemudian. Nona Toan, keponakanku ini, memang cantik dan cerdas, hanya saja sifatnya agak kasar, kau jangan mencertawakannya kata Kim Kutlo kepada Toan Bokang, tanpa menyahut pertanyaan Tem Goatwa. Toan Bokang cuma tertawa dingin, sama sekali tidak meladeninya. Kim Kutlo berkata lagi. Goatwa, kau masih tidak tahu, dirimu akan menghadapi sesuatu yang amat mengembirakan. Tem Goatwa hanya menatapnya dengan dingin. Kim Kutlo tersenyum kemudian berkata. Goatwa, kali ini kau harus berterima kasih pada paman. Kau omong apa silakan, tidak usah berbelit-belit sahut Tem Goatwa dengan dingin sekali. Kim Kutlo maju dua langkah. Lalu memandang Tem Goatwa seraya berkata. Goatwa, liok cihimu berniat mengangkatmu sebagai menantu. Bukankah itu merupakan hal yang amat menggembirakan? Mendengar ucapan itu, Tem Goatwa merasa dirinya disambar geledek. Kini dia baru sadar, tadi liok cihimu berbicara dengan seseorang, ternyata orang itu adalah Oeyesimtid. Beberapa tahun lalu, ketika bertemu Oeyesimtid yang masih berstatus sebagai budak setan, gadis itu sudah merasa tatapan mati Oeyesimtid amat aneh terhadapnya. Pada waktu itu, Tem Goatwa menganggap Oeyesimtid merasa minder terhadap dirinya sendiri yang berwajah begitu buruk. Justru tidak menyangka, Oeyesimtid amat mencintainya. Walau kini sudah terjatuh ke tangan liok cihimu, tapi Oeyesimtid masih tidak berani ke kamar menemuinya. Tem Goatwa tertegun lama sekali, setelah itu. Mendadak dia tertawa besar. Ketika melihat gadis itu tertawa besar, Kim Kutlo pun ikut, tertawa gembira sambil maju selangkah. Goatwa, apakah hatimu amat gembira? Jangan lupa Paman yang menjadi penghubung kalian lo. Tem Goatwa segera berhenti tertawa dan menyahut dengan nyaring. Paman, julurkan kepalamu kemari, aku ingin membisikan sesuatu. Kim Kutlo mengira Tem Goatwa sudah setuju, maka membuat hatinya girang bukan kepalang dan langsung menjulurkan kepalanya ke arah gadis itu. Justru sungguh di luar dugaan, mendadak Tem Goatwa mengayunkan tangannya. Plak! Muka Kim Kutlo terkena tamparan keras, membuat pipinya membengkak seketika. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Tem Goatwa akan menamparnya, maka dia mundur dengan gusar sekali. Akan tetapi, walau amat gusar, dia tidak berani melampiaskannya, karena Liok Cihimo menghendaki Tem Goatwa menjadi menantunya. Kim Kutlo tertawa dengan terpaksa, lalu berkata, Goatwa, sungguh bagus tamparanmu. Tem Goatwa juga tertawa. Ha! Ha! Ayo, kemari lagi, aku akan menamparmu lebih keras. Nafas Kim Kutlo memburu karena menahan kegusarannya. Baik! Kau sungguh tak tahu kebaikan orang Tem Goatwa tertawa dingin. Kau sungguh tak tahu malu, merendahkan diri menjadi budak Liok Cihimo. Apakah kau masih berderajat berbicara denganku? Wajah Kim Kutlo berubah ke hijau-hijauan. Dia membalikan badannya dan langsung berjalan lagi. Belum dia menghempas daun pintu kamar. Kakak Tem, cacianmu sungguh jitu kata Tuan Bok Ang Tem Goatwa menghela nafas panjang. Aku punya paman yang sungguh memalukan. Kakak Tem, kalau kau tidak setuju, kemungkinan besar Liok Cihimo akan marah besar. Tem Goatwa mengerutkan kening sambil berpikir, tidak apa-apa. Asal aku bertemu Oeyesim Tid, pasti ada. Akal, sahutnya lalu menoleh ke arah salah seorang pelayan. Tolong undang Tuan muda kemari. Pelayan itu tampak ragu. Cepat pergi bentak Tem Goatwa. Pelayan itu tersentak, lalu segera mengangguk. Ya katanya lalu cepat-cepat pergi. Tem Goatwa menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah. Adik Tuan, sebentar lagi kau akan tahu, Oeyesim Tid merupakan orang yang amat baik. Diam-diam dia mencintaiku, tapi aku baru tahu sekarang. Selama ini dia sama sekali tidak berani mengutarakannya kepada aku. Kakak Tem, urusan kali ini bukan dia yang mengusulkan tanya Tuan Bok Ang sambil menetapnya. Tentu bukan. Hanya saja dia pernah memberitahukan kepada Liok Cihim Mo, bahwa dia mencintaiku, maka Liok Cihim Mo ingin menjodohkan kami, aku yakin itu, sahut Tem Goatwa. Tuan Bok Ang mengerutkan kening. Kalau begitu, akan tinggal aku seorang diri, lalu aku harus bagaimana? Tem Goatwa tertawa getir. Siapa tahu, mungkin, kau akan dijadikan sebagai pendamping mempelai wanita. Tuan Bok Ang menghela nafas panjang lalu diam tak berferbicara lagi. Mengenai urusan ini, Oeyesim Tid memang tidak tahu. Dia kembali ke istana Cicun Kiong bersama Kim Kut Lo. Begitu bertemu Liok Cihim Mo dia langsung menutur tentang busur api yang telah direbut kembali oleh Kim Kut Lo. Liok Cihim Mo tertawa gembira, kemudian memberitahukan bahwa Tem Goatwa berada di dalam istana, dan menghendakinya menikah dengan Oeyesim Tid. Mendengar itu, hati Oeyesim Tid berdebar-debar tidak karuan ketika pertama kali bertemu gadis itu, Oeyesim Tid memang telah jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi, dia merasa dirinya sendiri amat buruk, maka tidak berani mencurahkan isi hatinya itu. Namun terhadap Liok Cihim Mo, dia justru mencurahkan, sehingga ayahnya itu tahu bahwa Oeyesim Tid cuma mencintai Tem Goatwa, sedangkan gadis tersebut sama sekali tidak mengetahuinya. Dalam meti Oeyesim Tid, Tem Goatwa merupakan seorang bidadari yang tidak boleh didekati. Namun kini Tem Goatwa sudah berada di dalam istana dalam keadaan tak berdaya, karena kepandainya telah musnah. Kalau Liok Cihim Mo memaksanya harus menikah dengan Oeyesim Tid, gadis itu pun tidak dapat melawan. Berpikir sampai di situ, hati Oeyesim Tid menjadi kebat-kebit tidak karuhan. Dapat memperistri Tem Goatwa, apa yang lebih berharga dari itu? Tentu tidak ada. Kemudian Oeyesim Tid berpikir lagi, tidak mungkin Tem Goatwa mencintainya. Apabila gadis itu memaksakan diri untuk menikah dengannya, sudah pasti akan merana seumur hidup. Seandainya Oeyesim Tid mencintainya dengan sungguh-sungguh, ia tidak boleh memperistrinya, karena hal itu akan mencelakakan Tem Goatwa. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak timbul berbagai macam pertentangan di dalam hatinya, sehingga dia tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Liok Cihim Mo tertawa gelap melihat sikapnya, kemudian berkata, Anak bodoh. Lelaki dan wanita kalau sudah besar memang harus menikah, mengapa kau diam saja? Oeyesim Tid memandangnya dengan ragu-ragu serta menyahut dengan tergagap-gagap. Ayah, aku, aku, aku tidak mau menikah. Mendengar itu wajah Liok Cihim Mo langsung berubah, membentak dengan gusar. Omong kosong. Aku cuma punya seorang anak, kalau kau tidak mau menikah kita akan putus turunan. Oeyesim Tid menghela nafas panjang, berkata terputus-putus. Aku, aku. Tanda petik. Liok Cihim Mo segera berkata, Sudahlah. Jangan banyak omong. Aku akan ajak kau pergi menemui Nona Tem. Usai berkata, Liok Cihim Mo langsung menarik Oeyesim Tid ke kamar Tem Goatwa. Akan tetapi, ketika hampir sampai di pintu kamar itu, Oeyesim Tid sudah tidak berani untuk maju. Liok Cihim Mo terus mendesak, akhirnya Oeyesim Tid mengusulkan pada ayahnya agar Kim Kutlo bicara dengan Tem Goatwa dulu. Mereka berdua lalu kembali ke Allah besar untuk memberitahukan urusan tersebut, bukan main girangnya Kim Kutlo mendengar itu. Apabila Tem Goatwa menikah dengan Oeyesim Tid, otomatis kedudukan Kim Kutlo menjadi tinggi sekali. Dia segera ke kamar Tem Goatwa, untuk membujuknya. Sayang sekali ini dia kena batunya. Ketika Kim Kutlo ke kamar Tem Goatwa, Oeyesim Tid masih berada di aula besar itu menunggu dengan gelisah, duduk dan berdiri tak bisa tenang, bagaikan semut berada di dalam kuali panas. Berselang beberapa saat, Kim Kutlo kembali ke sana. Dengan wajah kehijau-hijauan, Liok Cihim Mo segera bertanya. Bagaimana? Kim Kutlo menghela nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala seraya menyaut. Buddha itu memang tidak tahu diri, sungguh tak tahu diri. Dari semula Oeyesim Tid sudah menduga Tem Goatwa tidak akan mau, dan bila kekhawatirannya terbukti maka selanjutnya mungkin tiada kesempatan untuk bertemu dengannya. Ketika mendengar perkataan Kim Kutlo, Liok Cihim Mo jadi gusar sekali. Dia tidak mengabulkan nyatanya dengan kening berkerut-kerut. Kim Kutlo manggut-manggut. Liok Cihim Mo mendengus dingin, kemudian berkata pada anaknya. Sim Tid, kau jangan putus harapan. Biar ayah memainkan sebuah musik pad Leong Tian Im, agar dia kehilangan kesadarannya, lihat dia masih bisa menolak tidak? Betapa terkejutnya Oeyesim Tid mendengar itu, buru-buru dia berkata. Ayah, jangan berbuat begitu. Liok Cihim Mo menyaut. Kalau begitu, biar ayah membunuhnya. Kau cari gadis lain saja. Oeyesim Tid menundukan kepala Seraya berkata perlahan-lahan. Ayah, Ananda hanya, hanya mencintainya seorang. Liok Cihim Mo memandangnya Seraya bertanya. Kalau begitu, mengapa kau tidak setuju ayah? Memainkan pad Leong Tian Im Kim Kutlo menyelak. Mungkin Tuan Muda menghendakinya secara rela dan ikhlas? Oeyesim Tid cuma menghela nafas, tidak bersuara sama sekali. Di saat bersamaan, muncul seorang pelayan memberitahukan. Tuan Muda, Nona Tem mengundang Tuan Muda untuk datang. Oeyesim Tid terkejut. Apa serunya? Pelayan itu menegaskan sekali lagi, namun Oeyesim Tid menggelengkan kepala. Aku, aku tidak mau ke sana. Liok Cihim Mo membentak gusar. Dasar bodoh. Kau takut apa? Oeyesim Tid tergagap-gagap. Aku, aku. Tanda petik. Sifat Oeyesim Tid amat lemah lembut, kalau orang lain yang menjadi anak Liok Cihim Mo pasti sudah berlaku sewenang-wenang. Namun dia tidak begitu, tetap seperti. Ketika masih menjadi budak setan. Begitu mendengar Tem Goatwa menyuruh pelayan mengundang Oeyesim Tid timbulah harapan dalam hati Kim Kutlo, segera ia berkata. Sebaiknya Tuan Muda segera datang. Kalau Tuan Muda tidak ke sana, orang lain pasti pusing memikirkan perjodohan ini. Oeyesim Tid tahu kalau Tem Goatwa tidak akan mengawalkan perjodohan tersebut. Namun di bawah desakan Kim Kutlo dan Liok Cihim Mo, akhirnya dia memeranikan diri mendatangi kamar Tem Goatwa. Tak berapa lama, dia sudah sampai di depan pintu kamar itu. Ketika pelayan membuka pintu kamar, Oeyesim Tid hampir saja membalikan badannya pergi dari situ. Di saat bersamaan, pintu kamar sudah terbuka dan terdengar suara Tem Goatwa. Sim Tid, kemarilah. Sambil menundukan kepalanya karena tidak berani memandang Tem Goatwa, Oeyesim Tid memasuki kamar itu. Kedua pelayan yang ada hanya tertawa kecil sambil meninggalkan kamar dan sekaligus menutup pintunya. Tem Goatwa tertawa sambil bertanya. Sim Tid, kau ingin memperisteriku? Wajah Oeyesim Tid yang buruk itu tampak memerah, menyahut tergagap-gagap. Aku, aku, aku. Tanda petik. Oeyesim Tid tak mampu melanjutkan, Tem Goatwa berkata dengan dingin. Saat ini aku akan mati duluan di tanganmu, kau boleh terus mendesaku untuk menikah denganmu, kenapa kau malah diam saja? Mendengar itu kening Oeyesim Tid langsung mengucurkan keringat dingin, ia berkata terputus-putus. Nona Tem, aku, aku tidak bermaksud demikian. Tem Goatwa memandang Toan Bokang sejenak, kemudian berkata lagi. Kalau begitu, semua adalah atas kemauan ayahmu. Oeyesim Tid menarik nafas dalam-dalam, memberanikan diri berkata. Aku memang amat mencintaimu, tapi aku, aku tidak berani. Tanda petik. Tem Goatwa memotong kata-katanya dengan tidak sabar. Sudahlah. Kau tidak usah bicara lagi selang sesaat ia melanjutkan. Simtid, selama ini aku sama sekali tidak tahu urusan dalam hatimu. Oeyesim Tid berkata dengan suara rendah. Aku-aku tidak berani memberitahukan. Tem Goatwa menghelah nafas, berkata perlahan-lahan. Simtid, musibah yang kualami tidak mungkin kau tidak mengetahuinya, semua gara-gara perbuatan ayahmu. Kini aku tidak bisa menikah, bahkan orang yang amatku cintai juga tidak bisa menikahiku. Di bawah pengaruh suara harpa ayahmu aku kehilangan kesucianku, menyebabkan ku tidak bisa menikah dengan orang yang amatku cintai. Berkata sampai di sini, air matanya sudah derai-derai. Oeyesim Tid segera berkata, Nona Tem, aku tahu itu, kau, kau jangan berduka. Tem Goatwa berkata, Simtid, aku dan Nona Tuan percaya kau adalah orang baik. Apakah kau mau melakukan sesuatu untuk kami? Tanpa sadar Oeyesim Tid langsung merogoh ke dalam bajunya. Seraya berkata sungguh-sungguh, Nona Tem, apapun boleh, kecuali kau minta busur apiku. Tem Goatwa bertanya dengan terkejut. Apa? Busur api itu berada padamu lagi Oeyesim Tid manggut-manggut. Ya, Kim Kutlo yang merebut kembali busur api itu ia pun menuturkan kejadiannya. Tem Goatwa diam, berselang sesaat barulah ia membuka mulut. Aku bukan ingin minta busur api itu, Oeyesim Tid menarik nafas lega. Nona Tem, kalau begitu kau menghendaki aku melakukan apa? Tem Goatwa menyaut. Kami berdua entah terkena racun apa, sehingga memusnahkan seluruh kungfu kami, dapatkah kau mengambil obat penawarnya untuk kami? Oeyesim Tid berkata, Aku tahu kalian terkena racun kinmahyehoa, bunga aneh pemutus nadi. Memang ada obat penawarnya, namun ayah tidak mempercayai ku, semua benda mustika dan obat penawar itu disimpan di tempat yang amat rahasia. Tem Goatwa segera bertanya, Kau sama sekali tidak tahu tempat rahasia itu Oeyesim Tid menyaut. Aku tahu, namun, tempat itu ada penjaganya. Tem Goatwa menghela nafas panjang dan berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kalau kau tidak sudi memberikan obat penawar itu untuk kami, sudahlah. Oeyesim Tid cepat-cepat berkata, Sudah tentu aku sudi, tapi... Tanda petik. Tem Goatwa bertanya, Tapi kenapa? Oeyesim Tid memberitahukan, Ayah tahu kau tidak mau menikah denganku, kemungkinan besar ayah akan turun tangan jahat mencelakai kalian. Tem Goatwa tertegun mendengar itu, kemudian Toan Bokang berkata, Begini, kau beritahukan kepada ayahmu bahwa Nona Tem akan mempertimbangkannya dalam waktu dua hari. Tetapi kau harus memperoleh obat penawar itu. Kami tidak akan menyuruhmu mengantar kami meninggalkan istana ini karena setelah kufu kami pulih, kami pun akan berusaha keluar dari sini. Oeyesim Tid mendengarkan kepala, memandang Tem. Goatwa seraya bertanya, Nona Tem, kau, kau tidak mempersalahkanku Tem Goatwa tersenyum sedih. Mengapa aku harus mempersalahkanmu Oeyesim Tid manggut-manggut? Baiklah, aku akan melakukan sesuai dengan pesan kalian. Usai berkata, Oeyesim Tid memandang Tem Goatwa lama sekali, lalu meninggalkan kamar itu. Setelah Oeyesim Tid tidak ada di dalam kamar tersebut, Toan Bokang segera bertanya, Kakak Tem, kau bilang dia akan mengambil obat penawar kemari? Tem Goatwa mengangguk. Aku pikir begitu. Toan Bokang kelihatan kurang percaya. Dia begitu mencintaimu dan setelah mengetahui bila kufumu sudah pulih, kau pasti akan meninggalkan istana Cicun Kiong, apakah mungkin dia akan membawa obat penawar itu kemari? Tem Goatwa berkata, Orang lain memang tidak akan berbuat begitu, tapi Oeyesim Tid justru akan melakukannya. Toan Bokang menarik nafas lega. Mudah-mudahan begitu kemudian menambahkan, Kakak Tem, beberapa hari ini aku berpikir bahwa kita pasti mati tapi sungguh tak disangka malahan jadi begini. Tem Goatwa menyaut. Aku pun berpikir demikian, kedatangan kita tidak bisa mencelakai Liok Cihimo dan sebaliknya nyawa kita nyaris melayang, namun kita masih hidup. Oleh karena itu, kita harus membuat Liok Cihimo cedera atau paling tidak harus mati bersama. Toan Bokang berkata, Kalau begitu, setelah kufu kita pulih nanti, apa yang harus kita lakukan? Tem Goatwa berpikir lama sekali, baru membuka mulut menyaut. Sampai waktunya baru kita bicara lagi. Mereka berdua menghela nafas panjang, tidak membicarakan apa-apa lagi. Sementara Oey Simtid kembali kaula besar dengan perasaan tercekam, kemudian memberitahukan pada Liok Cihimo tentang apa yang dikatakan Tem Goatwa dan Toan Bokang. Liok Cihimo tidak memberi tanggapan apapun, hanya berpesan pada Kim Kutlo agar tidak meninggalkan Oey Simtid selangkah pun. Walau tiada jabatan yang tetap, namun dengan adanya kejadian ini otomatis kedudukan Kim Kutlo menjadi lebih tinggi dari keempatan cu istana Cichun Kiong, dan hal itu membuatnya girang walau dalam hati. Sore itu Kiong Bu Hang dan Sien Putpah sudah kembali, Liok Cihimo menyuruh utusan dan memerintahkan para jago yang lain untuk pulang, di aula besar itu Liok Cihimo memberi perintah pada para anak buahnya. Oey Simtid memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan aula besar, menuju ke ruang belakang istana Cichun Kiong, tak lama ia sudah sampai di depan sebuah rumah batu. Di rumah batu tersebut tidak ada jendela dan hanya terdapat sebuah pintu batu, tampak empat orang menjaga di situ. Begitu melihat kemunculan Oey Simtid, keempat pepenjaga itu langsung bangkit berdiri. Ternyata rumah batu itu menyimpan berbagai macam benda mustika hadiah dari golongan hitam. Penjaga di situ berjumlah delapan orang, dibagi jadi dua kelompok yang menjaga siang dan malam. Kalaupun ada suatu kejadian di istana Cichun Kiong, mereka berdelapan tidak boleh meninggalkan tempat itu selangkah pun. Lagi pula mereka pun sudah menerima instruksi langsung dari Lyok Cihimmo, siapapun dilarang mendekati tempat tersebut, kecuali Lyok Cihimmo sendiri. Oleh karena itu, ketika melihat Oey Simtid mendekati tempat itu, keempat pepenjaga itu segera berseru. Harap Tuan Muda berhenti Oey Simtid segera berhenti. Keempat pepenjaga itu menyapanya seraya bertanya, ada urusan apa Tuan Muda kemari? Wajah keempat pepenjaga itu tampak angker, namun tidak begitu berhawa sesat. Keempat orang itu berasal dari keluarga Siau di Hongyang, dan mendapat julukan Siau Siesi Kiam, empat pedang marga Siau. Mereka berempat memiliki ilmu pedang yang amat dasyat, terutama ilmu pedang Tian Teheng Lui, angin geledek langit dan bumi, empat pedang bergabung, entah sudah mengalahkan berapa banyak para pendekar di dunia persilatan. Oey Simtid tertawa, kemudian menyaut. Aku ingin ke dalam melihat-lihat. Empat pedang marga Siau saling memandang, setelah itu berkata, Tuan Muda, tentunya Tuan Muda mengetahui perintah dari Cicun mengapa Tuan Muda hendak menyulitkan kami. Oey Simtid tertegun sehingga membuatnya membungkam. Keempat orang itu berkata, harap Tuan Muda segera kembali. Oey Simtid membatin, Tem Goatwa sedang menunggunya membawa obat penawar, apabila kembali ke sana dengan tangan kosong, ia harus berlaku bagaimana? Dia memang amat mencintai Tem Goatwa, bahkan tahu bila gadis itu memperoleh obat penawar, maka kungfunya pasti pulih dan akan meninggalkan dirinya, akibatnya ia mungkin tidak dapat bertemu kembali. Akan tetapi Oey Simtid justru menghendaki demikian, agar tertanam kesan yang baik dan dalam di hati Tem Goatwa. Sebaliknya apabila Oey Simtid memanfaatkan kesempatan di saat Tem Goatwa kehilangan kungfunya serta memaksa memperisterinya, Tem Goatwa pasti membencinya seumur hidup. Oey Simtid berpikir dan berpikir lagi, sesudah itu bukannya mundur ia justru maju dua langkah. Ketika dia baru maju dua langkah, sudah terdengar suara terang. 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 Terang tampak empat bilah pedang sudah terhunus melintang di hadapannya, menghalanginya maju ke depan lagi. Oey Simtid terkejut. Kalian, kalian juga melarangku masuk ke dalam keempat orang itu menyahut serentak. Cuan muda, kami hanya menjalankan perintah. Kecuali Cicun, siapapun dilarang mendekati tempat ini, termasuk tuan muda. Mohon maaf kami telah berlaku kurang ajar. Oey Simtid menghela nafas, memandang mereka berempat seraya berkata, walau ayahku memberi perintah demikian jangan coba-coba kalian melukaiku karena bagaimanapun hubungan kami adalah ayah dan anak, justru kalian yang akan celaka nanti. Sifat Oey Simtid biasanya lemah dan takut urusan. Tapi saat ini, demi Temg Goatwa, maka timbul kebulatan tekadnya. Keempat orang itu jadi tertegun, padahal ujung pedang mereka diarahkan pada jalan darah Oey Simtid. Begitu mendengar perkataannya, pedang mereka pun segera diturunkan sambil saling memandang dan berpikir. Tidak salah apa yang dikatakan Oey Simtid, biar bagaimanapun mereka berdua tetap adalah ayah dan anak. Sedangkan mereka berempat, meskipun diperintahkan menjaga di tempat ini, melarang siapapun yang ingin masuk termasuk Oey Simtid. Namun kalau pemuda itu berkeras ingin masuk, sehingga mereka berempat terpaksa turun tangan melukainya, itu merupakan tanggung jawab yang amat besar. Apabila hal itu terjadi tentunya mereka berempat pun akan dihukum berat. Akan tetapi, kalau mereka berempat membiarkan Oey Simtid masuk pasti juga akan menerima hukuman. Mereka berempat betul-betul merasa serba salah, tidak tahu harus berbuat apa hanya diam saja tanpa bersuara. Berselang sesaat, salah seorang di antara mereka yang lebih cerdik tertawa kering seraya berkata, apa sebabnya tuan muda ingin memasuki gudang batu ini? Oey Simtid yang tidak biasa berbohong menjawab sejujurnya. Aku, aku mau mengambil sesuatu di dalam salah seorang kembali bertanya. Cuan muda ingin mengambil apa Oey Simtid menyaut. Harap kalian berempat jangan bertanya, perbolahkanlah aku masuk. Kalau ayahku marah, aku pasti bertanggung jawab. Keempat orang itu berpikir, kalau menuruti Oey Simtid sungguh hamat berbahaya. Walau Oey Simtid mengatakan akan bertanggung jawab, tapi apabila Liok Cihim sudah marah besar, yang celaka pasti mereka berempat. Oleh karena itu, keempat orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya seraya berkata, kami harap Cuan muda pulang saja Oey Simtid menghela nafas panjang. Kalian berempat, berkeras melarangku masuk ke dalam. Keempat orang itu menjawab, Cuan muda mau mengambil sesuatu, mengapa tidak? Mohon pada ayahmu untuk datang kemari mengambilnya Oey Simtid menyaut. Kalau ayahku tahu, bagaimana mungkin ayahku akan menemaniku kemari mengambil barang itu? Ketika Oey Simtid berkata begitu, keempat bilah pedang itu pun langsung melintang dihadapannya lagi. Oey Simtid akhirnya menyadari bahwa ia salah kata sehingga urusan jadi semakin sulit. Dia berdiri termanggu-manggu di tempat, tidak tahu harus berkata apa lagi. Keempat Orayik itu saling memberi isyarat, dan salah seorang segera membentak keras. Cuan muda, kami sudah melanggar peraturan karena bercakap-cakap denganmu, kalau Cuan muda masih belum mau pergi, kami terpaksa harus turun tangan. Oey Simtid mendongakan kepala, di wajahnya tersirat akan kebulatan hatinya. Ia pun berkata dengan perlahan-lahan, kalian berani melukaiku? Keempat orang itu tidak menghiraukan perkataannya, melainkan berpencar sekaligus menggerakan pedang masing-masing. Mereka adalah ahli ilmu pedang, maka begitu pedang bergerak, sudah tentu hebat sekali. Tampak pedang itu berkelebat-kelebat mengurung Oey Simtid dengan maksud agar Oey Simtid mundur. Namun pemuda itu sudah membulatkan hati untuk mengambil obat penawar. Begitu melihat pedang berkelebat-kelebat, dia pun bergerak cepat, badannya mencelat ke atas. Walau ilmu silatnya masih jauh di bawah keempat orang. Itu, namun ilmu ginkangnya amat tinggi, sekali mencelat ke atas tingginya hampir 5-6 depa. Sesungguhnya jurus ilmu pedang itu hanya merupakan jurus tipuan, setelah menggerakkan pedang, secepat itu pula mereka menarik kembali. Namun mendadak matu mereka tiba-tiba menjadi kabur dan tahu-tahu Oey Simtid sudah tidak kelihatan lagi. Ketika mereka berempat mendongakan kepala, mereka melihat Oey Simtid bersalto di udara dan melayang turun di pintu gudang batu. Menyaksikan itu, keempat orang itu bertambah terkejut. Tampak dua orang membalikan badan, sekaligus melancarkan dua jurus serangan, huang hang huhu, angin badai bergemuruh, dan jurus lui menglong-long, geledek menggelegar. Kedua jurus ilmu pedang itu amat dasyat serta langsung mengarah pada Oey Simtid yang baru berdiri tegak. Oey Simtid yang tidak menduga mereka berdua berani menyerangnya dengan sengit dan dasyat menjadi tertegun. Ketika Oey Simtid baru mau mengerahkan ilmu ginkangnya, di saat bersamaan, kedua bilah pedang itu telah menyambarnya. Baju Oey Simtid tersobek karena sambaran pedang. Kalau kedua orang itu tidak memandang liok cihimo, dada Oey Simtid pasti sudah tertembus pedang. Oey Simtid berdiri di tempat dengan wajah pucat pias, menuding mereka seraya berkata, Kalian, kalian berani turun tangan terhadapku? Salah seorang menyahut dengan suara dalam. Kami tidak berani membangkang perintah dari Cicun, Mohon Tuan muda sudi memaafkan kami. Oey Simtid menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak mau pergi. Usai berkata begitu, Oey Simtid pun segera mengerahkan gingkangnya. Akan tetapi, di saat bersamaan, tampak dua orang bergerak dengan cepat untuk menyerangnya dengan jurus Yun Can Sim Sim, awan berlapis-lapis dalam, dan jurus Tetong San Ye Au, bumi bergetar gunung bergoyang. Kedua jurus itu berhasil melukai kedua bahu Oey Simtid, sehingga membuatnya mengeluarkan suara keluhan, bahkan harus bersalto turun. Keempat orang itu langsung mengurungnya, sedangkan Oey Simtid melihat luka di bahunya, hanya tergores, tidak begitu berat kelihatannya. Oey Simtid lalu menatap mereka, kalian tetap melarangku ke sana keempat orang itu mengangguk serentak. Mendadak Oey Simtid mengeluarkan busur api dalam bajunya. Terdengar suara bunyi empat kali, tampak empat batang panah meluncur ke arah keempat orang itu laksana kilat. Betapa terkejutnya keempat orang itu, mereka cepat-cepat berkelit. Tapi dua orang terlambat, sehingga bahu mereka tertancap panah. Oey Simtid menggunakan kesempatan itu untuk melesat, keempat orang itu berseru serentak. Chuan muda, cepat berhenti. Usai berseru, salah seorang melancarkan sebuah serangan dengan jurus Hang Yun Pian Sek. Angin dan awan berubah warna untuk menyerang Oey Simtid. Dari mereka berempat dua orang sudah terluka, otomatis membuat mereka amat gusar, sehingga ketika menyerang, mereka pun menggunakan enam-tujuh bagian tenaganya. Pedang itu berkelebat-kelebat mengarah Oey Simtid, tampak pula darah bermunkratan. Orang itu mundur beberapa langkah, ternyata bahu Oey Simtid sudah terluka berat. Wajah Oey Simtid yang buruk itu amat tak sedap dipandang, badannya sempoyongan dan dengan nafas memburu ia berkata, Kalian, bagus. Bagus sekali. Sedangkan kedua orang yang terluka oleh panah kecil, sudah mencabut kedua batang panah yang menancap di bahu masing-masing, luka di bahu mereka tidak begitu berat. Ketika melihat Oey Simtid sudah terluka berat, guguplah mereka dalam hati. Oey Simtid menarik nafas dalam-dalam, kemudian berkata, asal kalian membiarkanku masuk, aku pun tidak akan bilang apa-apa. Keempat orang itu saling memandang, lalu berkasak kusuk berunding. Oey Simtid menggunakan kesempatan itu untuk membalut luka di bahunya, berselang sesaat. Keempat orang itu pun telah usai berunding. Cuan muda, kami tidak sengaja. Tanda petik. Oey Simtid segera memutuskan perkataan mereka. Kalian tidak perlu banyak bicara, asal kalian memperbolahkanku masuk, aku pasti tidak akan mengungkit tentang kejadian ini pada siapapun. Keempat orang itu mengangguk. Baik Cuan muda cepat masuk tapi harus cepat keluar. Bukan menggirangnya Oey Simtid, akan tetapi ketika dia baru mau melesat ke dalam gudang batu itu, mendadak terdengar suara langkah menyusul terdengar pula suara seruan. Marga Siau bersaudara, ada perintah dari Cicun. Tertegun Oey Simtid dan keempat orang itu, serem tak mereka berpaling, ternyata yang muncul adalah Kiong Buheng. Kedudukan Kiong Buheng cukup tinggi di istana Cicun Kiong, walaupun keempat orang itu jarang bergaul dengannya, namun juga tidak berani menentangnya. Salah seorang segera bertanya, ada perintah apa dari Cicun? Kiong Buheng tidak segera menyahut, melainkan memandang Oey Simtid seraya berkata, eh, ternyata tuan muda juga berada di sini Oey Simtid cuma manggut-manggut. Kiong Buheng kelihatan terkejut ketika melihat luka di bahu Oey Simtid. Eh, bahu tuan muda terluka parah, apa gerangan yang telah terjadi? Mendengar itu, siau si kiam tersentak wajah. Mereka pun berubah seketika. Oey Simtid menyaut. Tidak ada apa-apa. Kau kemari ada urusan apa, cepat katakan. Kiong Buheng tertawa licik seraya berkata, Cicun khawatir si 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 kiam tidak mentaati instruksi Cicun, maka ia mengutusku kemari untuk menyampaikan perintahnya, seandainya tuan muda ingin mendekati gudang batu, juga harus diperlakukan seperti orang biasa. Tersentak hati Oey Simtid mendengar itu, segera ia bertanya. Betulkah, ayahku bilang begitu Kiong Buheng menyaut. Kalaupun hamba bernyali juga tidak berani memalsukan perintah Cicun. Oey Simtid tertegun, sedangkan Kiong Buheng menjurah kepada Siaw Sia Sikiam, lalu meninggalkan tempat itu. Keempat orang itu berkata pada Oey Simtid, Cuan muda sudah mendengar sendirikan, siapa yang berani membangkang perintah ayahmu. Kalau Cuan muda tidak segera kembali, terpaksa kami turun tangan jahat. Oey Simtid masih berdiri tertegun dengan wajah tidak mengerti, sebab dia amat menyayangi ayahnya sehingga tidak menyangka ayahnya akan turunkan perintah demikian. Kalau dia berkeras memasuki gudang batu itu, sudah pasti akan mati di bawah pedang Siaw Sia Sikiam. Ini membuat Oey Simtid tidak habis pikir, sehingga mulutnya tak mampu mengeluarkan suara. Di saat bersamaan, terdengar suara yang amat mendadak. Kau sudah mengerti? Suara amat mendadak itu membuat Oey Simtid tersentak sadar, sedangkan Siaw Sia Sikiam tampak tertegun. Mereka segera membalikan badannya, ternyata sudah ada dua orang yang berdiri di situ tanpa sepengetahuan mereka. Salah seorang masih muda dan tampan, seorang lagi api. Siaw Sia Sikiam cukup berpengalaman di dunia persilatan, begitu melihat orang tua yang mengenakan jubah merah, mereka langsung mengenal bahwa orang tua itu adalah Liat Hwe Echow Su. Mereka berempat pun tahu betapa lihai dan tingginya kepandaian Liat Hwe Echow Su, kemunculan ketua Hwe Asan itu, sungguh mengejutkan keempat orang tersebut, hingga wajah mereka berubah tak menentu. Padahal di badan mereka masing-masing terdapat sebatang alat, asal mengibaskan alat itu ke atas sekuat tenaga, maka akan terlihat semacam kembang api meluncur ke atas. Begitu melihat kembang api itu, Liok Chihim pasti segera datang ke tempat itu. Akan tetapi, saat ini begitu melihat kemunculan Liat Hwe Echow Su, mereka berempat jadi tertegun, jangankan melepaskan tidak dilakukannya. Mereka hanya berdiri terbelalak di tempat tidak tahu harus berbuat apa. Siapa pemuda yang bersama lihat Hwe Echow Su? Ternyata, dia adalah Luleng, dia pula yang mengeluarkan seruan itu. Mereka berdua melakukan perjalanan siang dan malam menuju ke istana Chihicun Kiong maka begitu cepat sudah tiba di istana tersebut. Mereka berdua masuk ke dalam melalui belakang, kebetulan para jago tangguh istana Chihicun Kiong belum pulang, karena itu, mereka berdua tidak mendapat halangan apapun ketika berada di dalam istana Chihicun Kiong. Mereka berdua pun tidak tahu Tem Goat dan Toan Bok Ang berada di dalam istana tersebut. Di saat mereka sampai di sekitar gudang batu, kebetulan O.E. Simtid berada di situ ingin mengambil obat penawar. Begitu melihat O.E. Simtid bertengkar dengan Siaw Siesi Kiam, mereka berdua segera bersembunyi. Siaw Siesi Kiam sedang berhati-hati menghadapi O.E. Simtid, sehingga tidak mengetahui keberadaan mereka berdua. Ketika O.E. Simtid bergebrak dengan Siaw Siesi Kiam, entah berapa kali Luleng ingin menerjang keluar, namun dicegah oleh lihat H.W.E. Chousu, sampai saat kemunculan Kiong Buhang untuk menyampaikan perintah dari Liyok Chihim Luleng sudah tidak dapat bersabar lagi, dia yang mengeluarkan suara bertanya kepada O.E. Simtid akan tetapi, pertanyaan itu justru membuat O.E. Simtid terheran-heran dia hanya memanggil Luleng tapi tetap berdiri tak bergerak di tempat sedangkan lihat H.W.E. Chousu menengok kesana kemari dengan sorot metu tajam tidak terlihat adanya orang lain di situ karena tempat itu merupakan tempat terlarang lihat H.W.E. Chousu tertawa kemudian bertanya Luleng kau kenal keempat orang itu sebelum Luleng menjawab lihat H.W.E. Chousu sudah memberitahukan keempat orang itu merupakan orang gagah di daerah Hopak mereka berempat adalah Siaw Siesi Kiam dari Han Yang mereka berempat merupakan pendekar yang cukup terkenal lihat H.W.E. Chousu tidak mencaci keempat orang itu sebaliknya malah memuji sehingga membuat wajah keempat orang itu berubah kemerah-merahan Siaw Luleng Mendehem lalu berkata lihat H.W.E. Chousu walau kau berkepandaian tinggi tapi harus tahu diri karena saat ini berada di dalam listana Cicun Kiong lihat H.W.E. Chousu menyaut betul lalu kalian berempat untuk apa berada di sini hanya sebagai anjing penjaga pintu wajah Siaw 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 yang bertambah merah Siaw Siaw Lotoa segera berseru cepat lepaskan tanda bahaya mereka berempat segera merogoh keluar suatu benda dari dalam baju sebelum dikibaskan ke atas Luleng sudah mendengus dingin sekaligus maju selangkah ketika melangkah maju Luleng pun menyerang mereka dengan jurus yang pik seng empat penjuru pasti tumbuh empat rangkum angin yang menderu tetap pada syatnya tenaga Kim Kong Shin Chi walau kepandayan Siaw 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 Mama Tinggi namun karena mereka sama sekali tidak mengenal Luleng bahkan tidak menduga bahwa pemuda yang berada di hadapan mereka itu memiliki ilmu Kim Kong Shin Chi yang telah lenyap dari dunia persilatan karenanya perhatian mereka berempat justru dicurahkan pada lihat Hwe Chow Su Setelah Luleng melancarkan serangan barulah keempat orang itu merasakan kedasyatannya tapi sudah terlambat terdengar suara jeritan saling susul ternyata lengan mereka sudah terkena sambaran angin serangan itu mereka merasakan sakit yang luar biasa pada lengan bahkan sekujur badan mereka pun menjadi kesemutan otomatis benda yang mereka pegang itu terlepas dari tangan Plok 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 Keempat benda yang menyerupai tabung jatuh ke tanah di saat bersamaan lihat Hwe Chow Su pun mengibaskan lengan jubahnya ke arah mereka mereka berempat tak sempat menjerit karena jalan darah mereka sudah tertotok oleh kibasan lengan jubah lihat Hwe Chow Su Ketika Luleng mencabut golok pusaka dan baru mau mengayunkannya ke arah Siaw 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 mendadak lihat Hwe Chow Su mengibaskan lengan jubahnya mencegah Luleng Luleng tercengang Su mereka adalah sampah dunia persilatan apa gunanya membiarkan mereka hidup lihat Hwe Chow Su menyaut karena mereka bergabung dengan Liu Chihimo justru kita harus membuat mereka mati di tangan Liu Chihimo mendengar itu barulah Luleng paham akan maksud lihat Hwe Chow Su sebab keempat orang itu telah melalaikan tugas menjaga tempat itu sudah pasti Liu Chihimo tidak akan melepaskan mereka Luleng memandang keempat orang itu sejenak kemudian membalikan badannya menghadap Oey Simtip seraya bertanya saudara Oey kini kau sudah mengerti ditanya demikian Oey Simtip justru bertambah tidak mengerti saudara Lu aku harus mengerti apa Luleng menghela nafas ah keluhnya sambil menggeleng gelengkan kepala saudara Oey apakah kau masih belum mengerti kau bersungguh hati untuk menjadi anak berbakti namun ayahmu itu memperlakukanmu seperti itu maka kau harus mengerti dan tahu itu Oey Simtip memandang Luleng dengan tertegun kelihatannya masih belum mengerti akan maksud Luleng berselang beberapa saat barulah Oey Simtip membuka mulut tapi dia dia adalah ayahku Luleng menggeleng gelengkan kepala sambil menghela nafas Oey Simtip menatapnya saudara lu tadi kiong buhang melihatku disini kalau dia memberitahukan pada ayah pasti ayah akan segera menuju kemari kalian berdua lebih baik cepat pergi mendengar perkataan Oey Simtip lihat Hwe Chousu dan Luleng tersentak karena mereka tahu Oey Simtip tidak berkata bohong bila kiong buhang memberitahukan pada Lyok Chihim bahwa Oey Simtip berada disini tentunya Lyok Chihim akan datang lantaran khawatir Siaw Siesi Kiam tidak dapat menghalangi Oey Simtip yang ingin memasuki gudang batu mendadak badan lihat Hwe Chousu bergerak tahu sudah berada di hadapan Oey Simtip lihat Hwe Chousu membentak dengan suara dalam jangan banyak bicara cepat serahkan busur api itu air muka Oey Simtip langsung berubah sahutnya tidak bisa tadi lihat Hwe Chousu melihat busur api itu berada di badan Oey Simtip bagaimana kera melepaskannya begitu Oey Simtip menyahut tidak bisa lihat Hwe Chousu pun merentangkan sepasang tangannya langsung memelutnya gerakan lihat Hwe Chousu amat aneh tampak seolah-olah ia menubruk ke arah Oey Simtip bukan main terkejutnya Oey Simtip dia ingin mengerahkan ginkangnya untuk meloloskan diri namun ia merasa dirinya ditekan oleh tenaga yang amat kuat di empat penjuru sehingga membuatnya tak mampu mengerahkan ginkang Oey Simtip berteriak teriak keras kalau melukaiku nona tem pasti celaka sesungguhnya luleng tidak setuju merebut busur api dengan kera kekerasan ketika mendengar Oey Simtip berkata begitu hatinya terkejut sekali luleng segera berseru suhu tunggu lihat Hwe Chousu segera menarik kembali luleng kangnya namun Oey Simtip terdorong ke samping bersandar pada tembok luleng segera bertanya saudara Oey barusan kau bilang nona tem kenapa Oey Simtip menyaut nona tem dan nona toan berada di dalam istana ini kungfu mereka telah musnah luleng tahu Oey Simtip tidak pernah berbohong ketika mendengar itu bukan main terkejutnya dan keringat dingin pun mengucur dengan tiba-tiba mereka tidak apa-apa Oey Simtip menjawab sementara ini tidak apa-apa hanya terkena semacam racun sehingga membuat mereka kehilangan kungfu aku kemari justru ingin mengambil obat penawar luleng segera memandang lihat Hwe Chow 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 berkata berkata suhu cepat lepaskan di aliat Hwe Chow 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 menjawab suruh dia serahkan dulu busur apinya Oey Simtip menggigit bibir sama sekali tidak bersuara berselang sesaat barulah berkata kalau memaksaku menyerahkan busur api aku tidak akan peduli apa-apa lagi usai berkata Oey Simtip pun mengucurkan air mata Lu Leng tahu pemuda buruk rupa itu amat jujur dan tidak bisa terus menerus mendesak dia Oleb karena itu Lu Leng titik segera berkata pada lihat Hwe Chow 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 menghela nafas panjang, lalu menurunkan sepasang lengannya. Di saat bersamaan, O. E. Y. Simtip pun segera mengerahkan ginkangnya melesat pergi. Begitu melesat sudah sampai di depan pintu gudang batu, dia berkata pada Luleng. Saudara Lu, pintu gudang batu ini amat berat, bantulah aku mendorongnya. Luleng melesat ke depan pintu gudang batu itu, mengerahkan Luekang dan mendorongnya sehingga perlahan-lahan pintu itu terbuka. Sebelum mereka berdua masuk ke dalam, mendadak terdengar suara ting. Ting itu adalah suara harpa. Pada bunyi yang kedua, nyata bahwa suara itu semakin dekat. Dugaan mereka tidak melesat, Kiong Buhang telah melapor pada Luleng Chihimau bahwa O. E. Y. Simtip berada di situ, maka Luleng Chihimau segera datang. Lihat H. W. E. Chow Su yang berkepandaian tinggi juga tidak terhindar dari rasa kaget, dia berdiri tertegun di tempat. Ting suara harpa ketiga kalinya mendengung ke dalam telinga, amat tajam dan nyaring. Lihat H. W. E. Chow Su memandang S. Y. S. Y. Kiam yang tergeletak di lantai, mendadak bergerak cepat ke arah mereka sekaligus membebaskan totokan mereka. Keempat orang itu langsung meloncat bangun, wajah mereka tampak berseri-seri. Hal ini membuat Luleng terheran-heran, sebab di saat yang menegangkan lihat H. W. E. Chow Su malah membebaskan totokan keempat orang itu, entah ada ide apa di dalam hatinya. Ketika Luleng ingin bertanya, sudah terdengar suara lihat H. W. E. Chow Su berkata pada S. Y. S. Y. S. Y. Kiam. Liok C. Himmel sudah hampir tiba di sini, kami akan bersembunyi di dalam gudang batu. Cepatlah kalian memungut alat yang di lantai, lalu berpura-pura seakan tidak terjadi sesuatu, mungkin nyawa kalian masih dapat dipertahankan. Seusai berkata, tanpa menunggu keempat orang itu mengiakan, lihat H. W. E. Chow Su sudah melesat ke arah pintu gudang batu itu sambil menjulurkan tangannya, mendorong O. E. Y. Simtik dan Luleng ke dalam. Setelah berada di dalam, lihat H. W. E. Chow Su pun menutup kembali pintu gudang batu itu. Kini Luleng baru tahu maksud lihat H. W. E. Chow Su, kalaupun mereka keburu meloloskan diri, juga tidak bisa menyelamatkan Tem Goatwa dan Toan Bok Ang oleh karena itu, timbul ide dalam hati lihat H. W. E. Chow Su untuk bersembunyi di dalam gudang batu. Sedangkan S. Yau S. Y. K. Kiam sudah pasti takut dihukum Liok C. Himmel, maka mereka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di situ. Akan tetapi, bagaimana bila S. Yau S. Y. S. Y. Kiam menceritakan hal yang sebenarnya? Berpikir sampai di situ, Luleng menjadi ngeri sendiri. Akhirnya dia bertanya pada lihat H. W. E. Chow Su dengan suara rendah. Suhu, apakah S. Yau S. Y. S. Y. Kiam akan menuruti perkataan Suhu? Wajah lihat H. W. E. Chow Su tampak serius. Itu tergantung pada keberuntungan. Termasuk O. E. Y. Simp Tid, mereka bertiga amat tegang dalam hati. Mereka pasang kuping pada pintu gudang batu, mendengar dengan penuh perhatian bagaimana gerak-gerik di luar. Terdengar lagi dua kali suara harpa, persis berada di depan pintu gudang batu itu. Di saat bersamaan, terdengar pula suara S. Yau S. Y. S. Y. Kiam. Hamba sekalian menyambut kedatangan Bulim Cicun. Lihat H. W. E. Chow Su, Luleng dan O. E. Simp Tid dapat mendengar suara keempat orang itu agak tidak wajar, karena masih gemetar. Namun S. Yau S. Y. S. Y. Kiam tidak memberitahukan bahwa mereka bertiga berada di dalam gudang batu, yang membuat mereka agak berlega hati. Terdengar suara Liok Cih Himu. Tadi Kiong Bu Hang memberitahukan bahwa Tuan Muda berada di sini. Tapi dia kok tidak kelihatan di sini? Mendengar itu, lihat H. W. E. Chow Su, Luleng dan O. E. Simp Tid langsung merasa tegang kembali. Terdengar suara batuk S. Yau S. Y. S. Y. Kiam, kemudian salah seorang menyahut perlahan. Tadi Tuan Muda memang berada di sini, namun sudah diusir oleh hamba berempat. Liok Cih Himu menggut-manggut. N. G. Kalian berempat menjaga di sini. Tanggung jawab kalian amat berat sekali. Apabila terjadi sesuatu, itu merupakan tanggung jawab kalian. S. Yau S. Y. S. Y. Kiam menyahut serentak. Ya. Menyusul terdengar lagi suara harpa ting. 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 Ting makin lama makin jauh, pertanda Liok Cih Himu meninggalkan tempat itu. Lihat H. W. E. Chow Su, Luleng dan O. E. Y. Simtip menarik nafas lega. Di saat bersamaan, tampak pintu gudang batu itu terbuka perlahan-lahan, S. Yau S. Y. S. Y. Kiam menerobos ke dalam, lalu menutup kembali pintu gudang batu itu. Wajah mereka berempat pucat pias, badam pun masih gemetaran. Lihat H. W. E. Chow Su memandang mereka berempat seraya berkata, Terima kasih atas ucapan kalian tadi kepada Liok Cih Himu. Kalian berempat memang cerdik. Dengan tertawa getir S. Yau Ngo Si menyaut. Cepat atau lambat Liok Cih Himu pasti akan tahu kehilangan di dalam gudang batu ini. Mohon Chow Su memberi petunjuk pada kami, bagaimana caranya agar kami dapat meloloskan diri. Lihat H. W. E. Chow Su tertawa. Di dalam gudang batu ini terdapat begitu banyak benda mustika rimba persilatan, kalian berempat boleh mengambil suatu benda lalu cepat-cepat kabur. S. Yau Ngo Si berkata, Walau kami kabur kemana saja tetap tidak akan selamat. Lihat H. W. E. Chow Su berkata, Kalian boleh menuju ke pantai, kabur ke seberang lautan. Liok Cih Himu tidak akan mengejar kalian sampai ke seberang lautan, Hanya saja saat kalian menuju ke pantai, harus berhati-hati. S. Yau Ngo Si menghela nafas panjang. Terima kasih atas petunjuk Chow Su. S. Yau Ngo Si kia mengambil beberapa macam benda mustika. Menyaksikan itu, lihat H. W. E. Chow Su dan Luleng tertawa dalam hati. Penjaga yang mencuri benda mustika, apabila hal ini diketahui Liok Cih Himu, entah bagaimana Liok Cih Himu melampiaskan kemarahannya. Mereka bertiga mulai memperhatikan gudang batu itu, di atas sebuah meja terdapat belasan kotak besar dan kecil. O. Y. Simtif terus memperhatikan kotak-kotak itu, kemudian mengambil sebuah kotak kecil berwarna merah. Sementara S. Yau S. Y. S. Kiam juga telah mengambil beberapa macam benda mustika yang ada di dalam gudang batu itu, mereka berempat segera meninggalkan gudang batu tersebut. O. Y. Simtif berkata, Saudara Lu, aku akan berikan obat penawar ini kepada Nona Tem dan Nona Toan. Maukah kalian menunggu mereka berdua di belakang istana? Lu Leng berpikir kalau dia juga ikut, itu sangat berbahaya sekali. Ketika dia baru mau mengangguk, mendadak lihat H. W. E. Chow Su berkata, Tunggu, bagaimana dengan busur api itu? Mendengar itu, badan O. Y. Simtif segera bergerak cepat laksana kilat melesat pergi bagaikan segulung asap. Lihat H. W. E. Chow Su juga bergerak cepat namun tetap tidak berhasil menyambarnya. Sekejap O. Y. Simtif sudah tidak kelihatan bayangannya, Lu Leng segera berkata, Su Hu, setelah Go Atwa dan Toan Bok Ang lolos dari bahaya, barulah membicarakan tentang busur api itu. Lihat H. W. E. Chow Su menatap Lu Leng, kemudian berkata perlahan, Anak Leng, selama ini aku tidak pernah mendengar perkataan orang lain, kini entah apa sebabnya, aku merasa tidak tega menolak perkataanmu itu. Lihat H. W. E. Chow Su berhenti sejenak, lalu menambahkan, Kelak dirimu akan menjadi ketua Gobi dan H. W. Asan, asal tidak mengentengkan H. W. Asan, aku sudah merasa puas sekali. Lu Leng segera menyaut. Teo Chu juga adalah murid H. W. Asan Pei, sudah pasti tidak akan pilih kasih, Teo Chu berjanji. Lihat H. W. E. Chow Su manggut-manggut tidak bicara apa-apa lagi, mereka berdua lalu melesat pergi menuju ke belakang istana. Setelah meninggalkan gudang batu O. E. Y. Simtid langsung menuju ke kamar Tem Goatwa dan Toan Bokang. Sebelum sampai di kamar itu, mendadak terdengar suara orang memanggilnya dari belakang. Chuan muda, harap berhenti. O. E. Simtid menoleh, ternyata orang yang memanggilnya adalah Kiong Bu Hang. O. E. Simtid tersentak sebab dia tahu Kiong Bu Hang amat licik dan licin, urusan apapun dapat dilaksanakannya. O. E. Simtid segera berkata, Aku masih punya urusan lain. Kiong Bu Hang menghampirinya, memberi hormat seraya berkata, Selamat bahagia, Chuan muda. O. E. Simtid tahu maksud dan tujuan ucapan itu, yaitu tentang pernikahannya dengan Tem Goatwa, Ia tertawa paksa sambil manggut-manggut. Kiong Bu Hang berkata lagi, Bahu tujuan muda terluka parah, apakah itu perbuatan siyao siya si kiam? O. E. Simtid menyahut ketus tanpa berlaku sungkan-sungkan lagi. Aku sudah bilang urusanku, apakah kau tidak dengar? Kiong Bu Hang tertawa licik, tawa yang amat menjijikan. Maaf, Cicun mengutusku mencari tujuan muda, tujuan muda harus segera pergi menemui beliau. Mendengar itu, hati O. E. Simtid langsung berdebar-debar tegang, tanyanya dengan kening berkerut. Ada urusan apa ayah mencariku? Beritahukan padanya sebentar lagi aku akan pergi menemuinya. Kiong Bu Hang berkata, Ada urusan apa Cicun mencari tujuan muda, hamba sama sekali tidak tahu. Cicun hanya berpesan, begitu bertemu harus langsung ajak tujuan muda pergi menemui beliau, tidak boleh membuang waktu sedikitpun. Kiong Bu Hang tahu O. E. Simtid bersifat lemah maka nada perkataannya agak menekan pemuda itu. O. E. Simtid tertegun beberapa saat, di dalam bajunya ia menyimpan obat penawar, apabila ayahnya tahu dirinya pasti celaka. Oleh karena itu, dia berdiri termangu-mangu di tempat tidak tahu harus bagaimana Kero menolak ajakan Kiong Bu Hang. Dia menundukkan kepala perlahan-lahan, setelah melihat pakaiannya tersobek sana-sini, langsung berkata, Kalau harus segera pergi menemui ayahku tunggulah aku ganti pakaian dulu. Kiong Bu Hang tetap tersenyum licik. Itu tidak perlu. Sambil menyahut Kiong Bu Hang pun melepaskan jubah luarnya, sekaligus dipakaikannya pada badan O. E. Simtid. Apa boleh buat O. E. Simtid terpaksa mengikutinya ke aula besar? Tak berapa lama mereka sudah sampai di pintu aula, tampak Kim Kutla berdiri di situ. Begitu melihat O. E. Simtid, Kim Kutla segera memberi hormat seraya berkata, Silakan cuan muda. Kim Kutla membuka pintu aula, Kiong Bu Hang juga ingin ikut masuk, namun Kim Kutla segera menjulurkan tangannya menghalangi Kiong Bu Hang masuk, ia berkata dingin. Kiong Bu Hang, apakah kau tidak tahu peraturan? Sebelum ada perintah dari Cicun, bagaimana kau boleh masuk ke dalam? Diam-diam Kiong Bu Hang mencaci dalam hati, namun tidak tersirat pada wajahnya. Ya, ya. Kiong Bu Hang membalikan badan, langsung berjalan pergi. Beberapa langkah kemudian, Kiong Bu Hang tampak semakin gusar, katanya dalam hati. Padahal di dalam istana Cicun Kiong, walau kedudukan empat aula dan empat tancu sederajat, namun dengan suatu akal licik aku bisa berada di atas mereka, bahkan mereka pun harus mendengar perkataanku. Tapi sejak kedatangan Kim Kut Lo, justru kedudukannya berada di atasku. Lagi pula kepandainya amat tinggi, kalau ingin merebut kedudukan tinggi, terlebih dahulu harus melenyapkan Kim Kut Lo. Kiong Bu Hang berjalan pergi sambil berpikir, sebaliknya Kim Kut Lo justru tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sementara itu Oe Ye Sim Tid sudah memasuki aula besar, dia berjalan menuju ke arah sebuah pintu. Ketika Oe Ye Sim Tid baru sampai di depan pintu itu sudah terdengar suara dari dalam. Sim Tid, ya? Oe Ye Sim Tid menyaut. Ya, ayah. Liok Cihimo berkata. Masuklah. Oe Ye Sim Tid mendengar suara Liok Cihimo bernada gusar yang membuat hatinya berdebar-debar. Perlahan-lahan ia mendorong pintu itu lalu masuk ke dalam, tampak Liok Cihimo duduk bersilah di dalam ruang itu. Oe Ye Sim Tid memanggil. Ayah. Liok Cihimo mendengus, kemudian menyaut. Sim Tid, mau apa kau ke gudang batu? Ditanya secara langsung Oe Ye Sim Tid jadi gugup, ia berkata tergagap-gagap. Aku, aku. Tanda petik. Liok Cihimo menatapnya dengan dingin. Kau kesana ingin mengambil obat penawar untuk Tem Goatwa dan Toan Bok Ang. Ya, kan? Mendengar pertanyaan ayahnya Oe Ye Sim Tid semakin tegang, dan berkeringat dingin. Aku. Tanda petik. Namun Liok Cihimo langsung menyelah. Sim Tid, kini dia masih belum memberi jawaban yang positif mengenai perjodohan itu. Setelah kalian jadi suami istri pasti aku akan memberikan obat penawar, agar kumfunya pulih seperti semula. Sekarang kau tidak boleh mendekati gudang batu itu, sebab aku sudah turunkan perintah ke sana. Oe Ye Sim Tid mangut-mangut seraya tangannya memegang rat-rat jubah luar pemberian kiong buhong, agar Liok Cihimo tidak melihat luka di bahunya. Kalau Liok Cihimo menanyakan keadaannya, ia pasti mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan. Liok Cihimo berkata lagi. Setelah menikah, kita masih harus meninggalkan istana ke berbagai tempat. Siapa yang tidak tunduk padaku, harus mampus di bawah pat Leong Tian Im Ku. Oe Ye Sim Tid diam saja. Berselang sesaat, Liok Cihimo mengibaskan tangannya. Pergilah. Oe Ye Sim Tid tidak berani mengucapkan apapun, buru-buru ia meninggalkan ruangan itu. Sesampai di luar baru dia merogoh ke dalam bajunya, ternyata kotak kecil yang berisi obat penawar masih berada di dalam bajunya lah menarik nafas lega dan segera menuju ke kamar Tem Goatwa. Tak lama kemudian ia sudah sampai di depan pintu kamar itu, tampak Kiong Bu Hang melesat melewatinya, namun Oe Ye Sim Tid sama sekali tidak memperdulikannya. Dia menjulurkan tangannya mengetuk pintu kamar. Terdengar suara sahutan Tem Goatwa yang amat dingin dari dalam. Siapa? Oe Ye Sim Tid segera menyaut. Aku. Lama sekali baru terdengar suara sahutan. Masuklah. Oe Ye Sim Tid mendorong pintu masuk ke dalam, Tem Goatwa dan Toan Bong Ang duduk dekat meja. Wajah Tem Goatwa tampak dingin, tanyanya. Sudah memperoleh obat penawar itu? Oe Ye Sim Tid segera berkata. Jangan bicara keras-keras, Nona Tem Toan Bong Ang tertawa dingin. Kau adalah putra bulim cicun, masih takut pada siapa? Oe Ye Sim Tid menghela nafas panjang, kemudian memberitahukan. Aku sudah memperoleh obat penawar Tem Goatwa menjulurkan tangannya. Masih belum mau memberikannya kepadaku? Oe Ye Sim Tid merogoh ke dalam bajunya, seketika mulutnya terngangal lebar, wajah pun pucat pias dan tampak keringat sebesar kacang hijau merembes keluar dari keningnya. Ketika Oe Ye Sim Tid meninggalkan ruang ayahnya, kotak kecil yang berisi obat penawar masih berada di dalam bajunya. Tapi sekarang kotak itu hilang entah kemana. Betapa terkejutnya Oe Ye Sim Tid. Ketika melihat perubahan pada air muka Oe Ye Sim Tid, Tem Goatwa segera bertanya. Ada apa? Saking gugupnya, Oe Ye Sim Tid nyaris menangis dan menyahut terputus-putus. Obat penawar itu telah hilang. Tem Goatwa juga terkejut. Dia tahu Oe Ye Sim Tid tidak akan membohonginya. Bila dia bilang hilang pasti sudah hilang, hal ini membuat Tem Goatwa jadi ikut gugup dan panik. Ah, 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 ah. Mengapa kau tidak berhati-hati? Oe Ye Sim Tid diam, namun keringat dingin terus mengucur. Toan Bok Ang berkata. Kakak Tem, mungkinkah dia mempermainkan kita Tem Goatwa mengjeleng-gelengkan kepala? Itu tidak mungkin. Di saat bersamaan mendadak terdengar suara ketukan di pintu. Mereka bertiga tersentak, Tem Goatwa segera bertanya. Siapa? Terdengar suara tawa licik, menyusul terdengar suara orang menyaut. Nona Tem, aku mencari tuan muda Tem Goatwa bertanya pada Oe Ye Sim Tid. Siapa yang di luar itu? Oe Ye Sim Tid mengenali suara itu, yang tidak lain adalah suara Kiong Bohong. Mendadak dia teringat ketika dirinya berada di depan pintu kamar ini Kiong Bohong melesat melewati dirinya, pasti dia yang mencuri kotak kecil tersebut. Oe Ye Sim Tid tidak menyahut, cepat-cepat ia membalikan badannya untuk membuka pintu seraya membentak. Cepat kembalikan padaku. Kiong Bohong tertawa, ia segera masuk ke dalam dan sekaligus menutup kembali pintu kamar itu, ia berkata dengan suara setengah berbisik. Cuan muda jangan berteriak keras-keras, kalau terdengar orang lain, bisa celakalo. Oe Ye Sim Tid bertanya. Obat penawar yang di dalam kotak kecil itu apakah ada padamu? Cepat kembalikan padaku. Kiong Bohong pura-pura tercengang, ia mengeluarkan suara ilalu menyaut. Aku memang memungut sebuah kotak kecil dan aku ingin memberikannya kepada Cicun. Tanda petik. Oe Ye Sim Tid segera berkata. Jangan serahkan kepada ayahku. Kiong Bohong menjeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata. Cuan muda kalau sampai hal ini diketahui oleh Cicun bukankah tidak baik? Oe Ye Sim Tid tampak gugup sekali, tidak tahu harus berbuat apa. Lain sekali dengan Tem Goatwa yang begitu melihat Kiong Bohong, sudah tahu bila orang itu amat licik dan banyak akal busuk. Tindakannya pasti. Mengandung suatu maksud tertentu. Tem Goatwa bertanya dengan dingin. Kau mau apa? Kiong Bohong buru-buru memberi hormat pada Tem Goatwa seraya berkata. Nona Tem adalah gadis yang penuh pengertian, aku hanya menghendaki tuan muda melakukan sesuatu. Tem Goatwa bertanya dengan kening berkerut. Melakukan apa? Kiong Bohong nyaris memberitahukan, kemudian dia berpikir. Urusan ini sama sekali tidak boleh diberitahukan pada Tem Goatwa, apabila gadis itu tahu maka urusan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu cepat-cepat ia berkata. Maaf, tentang itu hanya boleh ku beritahukan kepada tuan muda. Tem Goatwa mengerutkan kening, orang itu berkepandaian tinggi dan amat licik, harus dihabiskan. Namun sementara ini Tem Goatwa tidak mampu melakukannya, dia cuma berkata dengan dingin. Kalau begitu, silakan memberitahukan pada tuan muda saja. Kiong Bohong tertawa-tawa, kemudian berkata pada Oeyesimtid. Harap tuan muda ikut aku keluar sebentar, aku ingin bicara. Oeyesimtid sedang memburu waktu, maka cepat-cepat ia mengikuti Kiong Bohong keluar. Di dalam kamar, hati Tem Goatwa dan tuan bokang berdebar-debar tegang, karena tidak tahu Kiong Bohong bicara apa pada Oeyesimtid. Berselang beberapa saat, tampak Oeyesimtid berjalan ke dalam kamar dengan kepala tertunduk, sedangkan tangannya membawa sebuah kotak kecil. Tuan bokang yang tidak sabaran, segera bertanya. Cuan muda Oeyesimtid, dia menghendakimu melakukan apa? Oeyesimtid tidak menyahut, karena Kiong Bohong sudah berpesan. Ia tidak boleh memberitahukan pada Tem Goatwa dan tuan bokang lah hanya dapat berkata apa adanya dengan perlahan-lahan. Dia, dia melarangku memberitahukan pada kalian. Tem Goatwa menatap Oeyesimtid sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan berpikir ternyata di dunia ini masih ada orang yang sedemikian lemah dan bajik. Walau berada di dalam istana Cicun Kiong, namun masih tetap dihina dan ditindas orang. Tem Goatwa balik berpikir lagi, seandainya Oeyesimtid tidak sedemikian lemah dan bajik, mungkin mereka semua sudah mati di bawah Pat Leong Tian Im. Gadis itu tahu, apabila terus bertanya pasti akan menyulitkan Oeyesimtid. Dia menjulurkan tangannya untuk mengambil kotak kecil itu, membuka penutupnya sekaligus menuang keluar beberapa butir obat. Oeyesimtid segera memberitahukan. Satu orang cukup sebutir saja. Tem Goatwa mengangguk, dia segera memberi toan bokang sebutir obat penawar. Mereka berdua lalu menelan obat penawar tersebut. Oeyesimtid berkata lagi. Setengah jam kemudian, kungfu kalian pasti pulih. Saudara lu berada di belakang istana menunggu kalian. Tersentak hati Tem Goatwa dan toan bokang mendengar itu, tanpa sadar Tem Goatwa melepaskan kotak kecil yang digenggamnya sehingga terjatuh ke bawah. Oeyesimtid tertegun, lalu menambahkan. Saudara lu bersama lihat Hwe Chousu, sedang menunggu kalian berdua di belakang istana. Kalian kesana, pasti bertemu mereka. Badan Tem Goatwa dan toan bokang tampak gemetar, hati mereka amat risau, justru karena kedatangan luleng. Ternyata mereka berdua sudah mengambil keputusan, biar bagaimanapun tidak mau bertemu luleng selama-lamanya. Sudah lama Tem Goatwa mengambil keputusan tersebut. Sedangkan toan bokang sejak mengetahui luleng tidak mencintainya, barulah ia mengambil keputusan tersebut. Seandainya bertemu lagi dengan luleng, entah apa pula yang akan terjadi. Setelah tertegun beberapa saat, barulah Tem Goatwa berkata, Kami sudah tahu itu, cepatlah kau pergi. O.A.Y. Simti terus menatap Tem Goatwa lekat-lekat, Setelah itu menghela nafas panjang dan berjalan pergi meninggalkan kamar itu dengan kepala tertunduk. Tem Goatwa dan toan bokang duduk bersilah menghimpun hawa murni, Setengah jam kemudian, terhimpunlah hawa murni mereka sehingga kungfu mereka pun pulih kembali seperti sedia kalah. Tem Goatwa bangkit duluan, dia membuka sedikit. Pintu kamar sambil menengok keluar, tidak tampak siapapun di koridor. Sunyi sepi. Dia segera melamaikan tangannya pada toan bokang seraya berkata dengan suara rendah. Adik toan, mari kita pergi. Toan bokang bertanya dengan suara agak bergetar. Kakak Tem, apakah kita akan ke belakang istana Tem Goatwa balik bertanya. Bagaimana menurutmu? Toan bokang menghela nafas perlahan. Kakak Tem, aku tidak mau menemuinya. Selama-lamanya aku tidak mau menemuinya. Tem Goatwa juga menghela nafas panjang. Kalau begitu, kita harus berusaha menerjang keluar dari depan. Toan bokang manggut-manggut. Mereka berdua hanya berpikir agar tidak bertemu luleng, sehingga tidak memikirkan kesulitan yang akan dihadapi bila menerjang keluar dari depan. Sedangkan Oeye Simti tetap mengira mereka akan ke belakang istana untuk menemui luleng, maka ia segera mengatur agar para penjaga di belakang meninggalkan tempat masing-masing. Apabila Tem Goatwa dan Toan bokang menuju ke belakang istana, niscaya mereka akan sampai dengan selamat tanpa kesulitan apapun. Akan tetapi, mereka berdua justru ingin menerjang keluar dari depan. Setelah mengambil keputusan mereka berdua lalu berjalan keluar. Meninggalkan kamar itu. Mereka melewati sebuah koridor, kemudian memblok ke arah kiri langsung menuju ke arah selatan. Berselang beberapa saat, mereka berdua sudah sampai di sebidang tanah kosong. Ketika mereka baru mau menuju ke depan, mendadak berkelebat sesosok bayangan kehadapan mereka seraya membentak. Mau kemana, Goatwa? Tem Goatwa menatap orang itu, ternyata Heksin kun adanya. Gadis itu pun menengok kesana kemari, terlihat sekitar 20 orang bersembunyi di sudut rumah. Tem Goatwa berusaha berlaku setenang mungkin dengan menjawab perlahan-lahan. Aku ingin jalan-jalan sebentar, apakah tidak boleh Heksin kun berkata? Goatwa, kau sudah hampir jadi pengantin, tidak baik berkeluyuran. Ketika mendengar Heksin kun berkata begitu, sepasang matutem Goatwa langsung berapi-api. Rasanya ingin sekali membunuh Heksin kun dengan sekali pukul. Namun ia tidak berani berlaku ayal-ayalan, karena tahu kepandayan Heksin kun amat tinggi, maka dia menekan hawa kegusarannya seraya berkata, kalau aku jadi pengantin, bukankah kau akan jadi paman pula? Heksin kun tertawa puas. Hahaha, itu berkat kau lautem Goatwa berkata, kalau begitu, mengapa sekarang kau menghadang di sini? Tentunya kau tahu kung fuku telah musnah, apakah masih takut aku akan kabur? Heksin kun menyahut terputus-putus. Ini, lebih baik dilaporkan dulu pada Cicun, barulah kalian boleh jalan-jalan. Diam-diam Tem Goatwa melirik Toan Bok Ang, sekaligus menyentuh lengannya perlahan-lahan. Toan Bok Ang segera melirik ke arahnya, tampak jari tangan Tem Goatwa menunjuk ke depan. Toan Bok Ang tahu Tem Goatwa menyuruhnya menerjang keluar duluan, karena itu, tangan gadis itu pun diarahkan pada senjata Sian Tian Xin So, lalu mendadak melesat ke depan. Betapa terkejutnya Heksin kun, ia segera membalikan badannya seraya berseru sekeras-kerasnya. Nona Toan. Mau kemana? Saking terkejut melihat Toan Bok Ang melesat pergi, Heksin kun melupakan keberadaan Tem Goatwa di sisinya. Ketika melihat Heksin kun membalikan badannya, gadis itu pun tidak menyianyikan kesempatan tersebut, langsung membokongnya dengan sebuah pukulan yang dasyat dengan menggunakan hampir sembilan bagian tenaga. Mendadak ia teringat bahwa biar bagaimanapun Heksin kun adalah pamannya maka buru-buru ia menarik kembali dua bagian tenaganya. Walau begitu pukulan yang dilancarkan Tem Goatwa tetap dasyat. Pendengaran Heksin kun amat tajam. Ketika Tem Goatwa melancarkan pukulan tersebut, dia sudah tahu ada ketidakbersan di belakangnya. Akan tetapi, pukulan yang dilancarkan Tem Goatwa amat cepat, sehingga membuat Heksin kun tidak bisa berkelit dan membuat Heksin kun terpaksa menangkis dengan telapak tangannya yang mendadak menjadi mengkilap mengarah pada dada gadis itu dengan pukulan ilmu Heksah Chiang, telapak pasir hitam, nyayang sama-sama dasyat. Blam! Pukulan yang dilancarkan Tem Goatwa berhasil menghantam punggung Heksin kun. Sedangkan pukulan yang dilancarkan Heksin kun pun mendarat di dada Tem Goatwa, hanya saja Heksin kun terkena pukulan duluan, membuat hawa murninya tak terhimpun. Dengan mulut yang mengeluarkan darah pertanda bahwa ia sudah terluka. Karena itu, pukulannya yang mendarat di dada Tem Goatwa sudah tak bertenaga sama sekali. Setelah berhasil menghantam punggung Heksin kun, Tem Goatwa pun tidak berhenti, langsung menerjang ke arah Heksin kun. Terjangan itu membuat Heksin kun terpental beberapa depa, lalu roboh tak bangun lagi. Semua itu terjadi beberapa saat setelah Toan Bokang menerjang keluar. Begitu menerjang keluar, di sudut rumah meloncat keluar dua orang. Toan Bokang langsung menyerang dengan senjata Sian Tian Shinsung menggunakan jurus Tian Kong Chiao Chiao, kilat bergemerlapan. Di saat bersamaan, Tem Goatwa pun sudah tiba di situ. Tanpa banyak bicara dia pun menyerang kedua orang itu dengan jurus Tian Feng Teliak, langit runtuh bumi retak, terdengar suara rantainya menderu-deru mengarah kedua orang itu. Kedua orang itu sedang bertarung seimbang dengan Toan Bokang, namun diserang mendadak oleh Tem Goatwa, membuat mereka jadi sibuk sekali dan kacau. Salah. Seorang tidak keburu berkelit, terhantam oleh rantai. Badannya terpental membentur tembok, roboh dengan mulut mengeluarkan darah dan nyawa pun melayang seketika. Seorang lagi ingin melarikan diri, namun Toan Bokang sudah menggerakkan senjatanya ke arah kepala orang itu, ujung senjata Sian Tian Shinsung menancap di kepala orang tersebut. Toan Bokang langsung menyentak senjatanya, badan orang itu tersentak beberapa dipajauhnya dengan nafas yang seketika putus. Walau mereka berhasil melukai Heksin Kun dan kedua orang itu, namun di saat bersamaan, telah muncul 20 orang lebih mengurung mereka. Tem Goatwa segera berkata, Cepat! Kalau liok Cihimo muncul, sudah tidak keburu. Mereka berdua lalu menerjang. Tem Goatwa menggunakan ilmu pukulan Citsan Sipci yang membuka jalan, sedangkan sepasang rantai di lengannya meliuk-liuk ke sana kemari bagaikan sepasang naga hitam. Toan Bokang juga menggerakkan senjata Sian Tian Shinsung, tampak cahaya putih bergemerlapan bagaikan kilat yang menyambar-nyambar ke sana kemari. Mereka berdua terus menerjang keluar, terdengar suara jeritan di sana sini, siapa yang berani menghadang, pasti mati di ujung senjata mereka. Berselang beberapa saat, mereka berdua sudah berada di sekitar pintu besar istana Cichun Kiong. Ternyata yang menghadang semakin banyak, bahkan di depan pintu besar sudah berbaris delapan orang menjaga di situ. Tem Goatwa tahu, saat ini liok Cihimo pasti sudah tahu akan kejadian ini dan sewaktu-waktu dapat muncul lu untuk menangkap mereka kembali. Oleh karena itu, tanpa banyak berpikir lagi, mereka berdua langsung menerjang ke arah para penjaga itu sekaligus melancarkan tiga buah pukulan. Tapi orang-orang itu justru mundur selangkah, membentak serentak sambil mengibaskan tangan. Tampak suatu benda melayang ke atas dari tangan mereka, warnanya agak kehitam-hitaman. Tem Goatwa dan Toan Bokang mendongakan kepala memandang ke atas, barulah mereka melihat jelas, benda-benda hitam itu ternyata adalah jala besar yang merosot ke arah mereka. Mereka berdua ingin menghindar, namun terjangan mereka tadi amat kencang, sehingga sulit untuk menghentikannya. Mereka berdua pun jadi nekat, terus menerjang ke depan. Apa boleh buat, delapan orang itu terpaksa mundur selangkah. Jala yang seharusnya merosot ke atas kepala mereka berdua, kini malah merosot ke bawah di hadapan mereka. Begitu menubruk jala itu, Tem Goatwa cepat-cepat menggerakkan sepasang rantainya. Akan tetapi, betapa kagetnya dia, karena tenaganya seolah-olah musnah apalagi ketika ia pun melihat Toan Bokang pun mengalami nasib yang sama. Di saat bersamaan, jala lain sudah merosot ke bawah menutupi badan mereka. Mereka masih ingin mencelat ke atas, tapi tidak berhasil. Tem Goatwa menghela nafas panjang seraya berkata, Adik Toan, kita sulit meloloskan diri. Ketika Toan Bokang baru mau menyahut, mendadak terdengar suara bentakan yang mengguntur. Betapa dasyatnya suara bentakan itu walau Tem Goatwa dan Toan Bokang memiliki luakang tinggi, tapi mereka berdua masih tidak tahan akan suara bentakan itu. Menyusul terdengar pula suara boom. Boom sepertinya suara tembok roboh ke bawah. Bersamaan itu, Tem Goatwa dan Toan Bokang merasa diri mereka terangkat ke atas bersama jala yang menutupi badan mereka. Mereka berdua sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, juga tidak tahu siapa yang membawa mereka pergi. Mereka tidak dapat bergerak lantaran tertutup oleh jala itu, bahkan juga tidak bisa meronta, membuat mereka pasrah diri. Orang yang membawa jala itu, larinya amat cepat sekali. Pada waktu bersamaan, terdengar pula suara harpa terus berbunyi ting. Tung! Ting! Tung barulah Tem Goatwa menyadari, bahwa suara bentakan tadi adalah suara liat Hwe Chow Su yang masih mendengung di dalam telinganya. Kini mereka pun semakin jauh, suara bentakan itu sudah tidak begitu menyakitkan telinga mereka lagi. Akan tetapi, suara harpa itu justru amat mengejutkan, menggetarkan hati mereka berdua. Dan mereka pun merasa bahwa langkah orang yang membawa mereka pergi makin lama makin perlahan. Suara harpa itu pun kian menjauh, kemudian tak terdengar sama sekali. Barulah mereka berdua merasa berhenti, lalu ditaruh ke bawah. Toan Bok Ang segera menggunakan senjata siantian sin sung merobek jala yang menutupi badan mereka. Berselang sesaat, barulah jala itu berlubang. Mereka berdua segera meloncat keluar, seketika juga mereka berdua terbelalak. Di hadapan mereka berdiri seorang pemuda yang tidak lain adalah Luleng, dia berdiri tertegun di tempat. Luleng berdiri membelakangi mereka. Menghadap ke arah istana Cicun Kiong. Kini mereka sudah berada di luar gunung Tiong Tian San, berjarak 7-8 mil dari istana itu. Luleng terus berdiri di situ, sama sekali tidak bergerak. Hari sudah mulai senja, matahari senja menyorot wajahnya. Tampak di wajahnya tersirat akan kepedihan hatinya. Tangannya memegang sebuah kantong sutera, bibirnya bergetar dan mata, terus mengucurkan air mata, namun badannya sama sekali tidak bergerak. Tiam Goat Hoa dan Tuan Bok Ang sudah keluar dari jala, tapi Luleng seolah-olah tidak menyadarinya. Kedua gadis itu menatapnya sejenak, berbagai perasaan membaur dalam hati. Berselang sesaat, Tiam Goat Hoa menghela nafas lalu berkata, Mari kita pergi. Sepasang matah, Tuan Bok Ang telah basah. Ketika mendengar itu, dia hanya manggut-manggut. Mereka berdua tidak mau mengganggu Luleng. Dengan perlahan-lahan mereka melangkah pergi. Akan tetapi, beberapa langkah kemudian, mendadak Tiam Goat Hoa menghentikan langkahnya. Wajahnya tampak berubah pucat pias. Ternyata ketika mereka baru berjalan beberapa langkah, terdengar Luleng bergumam. Suhu. Suhu. Aku, aku pasti, menuntut balas dendamu. Mengenai Luleng berguru pada lihat Hwe Chow Su, Tiam Goat Hoa tidak mengetahuinya. Ketika Luleng bergumam menyebut Suhu gadis itu pun menganggap Luleng menyebut Tong Hang Pek, yang mana Luleng ingin menuntut balas dendamnya. Tadi di istana Cicun Kiong terdengar suara bentakan yang mengguntur tidak dapat dibedakan suara bentakan siapa itu. Walau Tiam Goat Hoa menduga itu adalah suara bentakan lihat Hwe Chow Su, tapi tidak begitu berani memastikannya. Karena mendengar dari OEye Simtid bahwa lihat Hwe Chow Su bersama Luleng, maka Tiam Goat Hoa menduga itu adalah suara bentakan lihat Hwe Chow Su. Tetapi Tadi Luleng bergumam memanggil Suhu. Karena panggilan itu, Tiam Goat Hoa teringat pada Tong Hang Pek. Tiam Goat Hoa berdiri termangu-mangu di tempat, beberapa saat kemudian, barulah dia membalikan badannya. Melihat Tiam Goat Hoa membalikan badan, Toan Bok Ang pun ikut membalikan badannya. Tampak Luleng masih berdiri di situ menghadap ke arah stana Cicun Kiong, tidak bergerak sama sekali. Dada Tiam Goat Hoa turun naik dengan air mati berderai-derai, lama sekali barulah ia bertanya. Adik Luleng, dia, dia sudah mati. Luleng menundukan kepala, menyahut perlahan-lahan. Dia, dia menggunakan Luleng ekang puluhan tahun, mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, merobohkan kedua tembok di istana Cicun Kiong. Kalau tidak bertemu Pat Leong Tian LM, dia, dia pun akan binasa kehabisan hawa murni. Sekarang, dia, dia pasti sudah mati. Mendengar itu, Tiam Goat Hoa tetap menganggap orang itu adalah tong hangpek, dia menangis terisak-isak seraya berteriak-teriak. Kan dapet, kan dapet. Aku datang, kau jangan mati dulu. Tunggu. Aku ingin melihatmu untuk yang terakhir kali. Usai berteriak, Tiam Goat Hoa langsung melesat pergi. Luleng tertegun dia segera menjulurkan tangannya menyambar, namun ia hanya menyambar tempat kosong. Luleng segera mengerahkan ginkangnya melesat ke hadapan Tiam Goat Hoa, seraya bertanya. Kakak Goat, barusan kau bilang apa? Tiam Goat Hoa mendungakan kepala, tampak air matanya berderai-derai, ia menyahut perlahan-lahan. Adik Leng, dia, dia sudah mati, aku, aku mau jadi apa? Luleng menarik nafas dalam-dalam, kemudian memberitahukan dengan air matu berlinang-linang. Tadi yang menyelamatkan kita tanpa memperdulikan nyawanya sendiri, adalah In Su, guru yang budiman, lihat HW Echowusu. Tiam Goat Hoa tertegun mendengar itu, tanyanya dengan matu, terbelalak. Adik Leng, apa katamu? Luleng menghela nafas panjang sahutnya. Aku sudah berguru pada lihat HW Echowusu. Ah 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 ah. Setelah Liuqqihimor di Basmi, aku akan tinggal selamanya di gunung HW Asan untuk membalas budi pertolongan guru. Tiam Goat Hoa terbelalak mendengar itu, lama sekali baru ia bertanya. Kalau begitu, bagaimana dia? Yang dimaksudkan dia adalah Tong Hang Pek. Luleng memberitahukan. Tong Hang Suhu, pergi mencari jejak Tiat Sin Ong. Sesungguhnya Tiam Goat Hoa sudah ingin melesat pergi, namun ketika mendengar nama Tiat Sin Ong disebut-sebut, ia langsung berhenti. Sementara air mata Luleng terus berderai, membasahkan Tong Sutra yang masih ada dalam genggamannya. Tiam Goat Hoa melirik ke arah kantong sutra itu. Tampak beberapa huruf tertera di situ, yakni ilmu silat rahasia HW Asan, berjumlah tujuh macam. Saat ini, Toan Bok Ang juga sudah mendekatinya, ia menundukkan kepala seraya bertanya. Yang menyelamatkan kita, adalah lihat HW Echow Sululeng manggut-manggut. Ya, dia yang menyelamatkan kita, namun dia sendiri, akhirnya celaka. Sambil berkata air mata Luleng pun terus bercucuran, hatinya pedih sekali teringat akan kejadian tadi. Ternyata setelah lihat HW Echow Sululeng berhasil meninggalkan gudang batu, mereka berdua tiba di belakang istana mereka menunggu Tem Goat Hoa dan Toan Bok Ang di belakang sebuah batu besar. Akan tetapi, setelah menunggu beberapa lama yang ditunggu-tunggu tidak muncul juga. Akhirnya Luleng yang sudah mulai tidak sabar ingin segera memasuki istana Cicun Kiong, tetapi keburu dicegah oleh lihat HW Echow Sululeng. Berselang beberapa saat kemudian terdengar suara yang riuh gemuruh, suara itu amat mengejutkan lihat HW Echow Sululeng, dan mereka segera berjaga-jaga serta waspada. Di saat bersamaan, tampak sesosok bayangan melesat ke arah mereka. Ternyata Oey Simtid adanya. Begitu melihat kemunculan pemuda itu, Luleng segera maju selangkah seraya bertanya. Ada urusan apa? Ketika bertanya demikian, sekujur badan Luleng sudah bergetar, karena melihat nafas Oey Simtid yang memburu serta wajah pucat pias. Pertanda telah terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Oey Simtid tidak menyahut, sebaliknya malah menangis. Luleng bertanya lagi. Ada urusan apa? Mengapa kau menangis? Oey Simtid menangis seraya menyahut dengan air matu yang masih berlinang. Mereka berdua, entah apa sebabnya malah menerjang keluar lewat depan, mereka sudah dihalangi orang-orang. Mendengar itu, seketika Luleng melesat menuju ke depan, diikuti oleh Oey Simtid yang merasa sangat cemas. Tanyanya, Saudara Lu, bagaimana baiknya? Luleng tidak menyahut, tanpa memperdulikan Oey Simtid yang terus melesat ke depan. Mendadak dia merasa ada dasiran angin di belakangnya, ternyata lihat Hwe Chow Su sudah menyusulnya seraya berseru. Anak Leng. Saat ini hati Luleng sudah sampai pada puncak kegelisahannya, maka ia tidak menyahut seruan lihat Hwe Chow Su. Tiba-tiba dia merasa lihat Hwe Chow Su menyelipkan sesuatu ke tangannya. Setelah dilihat, itu adalah sebuah kantong sutra. Dengan keheranan ia bertanya, Suhu, apa ini? Lihat Hwe Chow Su menyaut. Jangan banyak bertanya, simpan dulu. Luleng segera menyimpan kantong sutra itu ke dalam bajunya, tanpa bertanya apapun. Lihat Hwe Chow Su berkata, Anak Leng, begitu bertemu mereka berdua, kau harus cepat-cepat menolong mereka. Jangan kau perdulikan diriku. Hati Luleng amat resah, Ia sama sekali tidak menyelami arti ucapan lihat Hwe Chow Su. Akhirnya dia cuma menyaut. Ya, Suhu. Tak lama mereka berdua sudah sampai di sekitar pintu besar itu, persis pada saat Tem Goatwa dan Toan Bokang terjala. Lihat Hwe Chow Su berkata dengan suara dalam. Cepat bawa mereka pergi. Ketika berkata demikian, lihat Hwe Chow Su masih khawatir bila Luleng tidak mau menurut perintahnya, maka ia menjulurkan tangannya mendorong Luleng. Luleng terdorong enam tujuh dipada jauhnya mengarah pada jala tersebut, ketika tampak beberapa orang mengetungnya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras, bagaikan geledek membelah bumi. Suara bentakan yang mengguntur itu membuat semua orang tertegun, termasuk Luleng. Tapi Luleng cuma tertegun sekejaplah segera menoleh ke belakang, tampak lihat Hwe Chow Su berdiri di situ, jubah merahnya mengembung besar seperti sebuah balon, bahkan juga mirip segulung api yang menyala. Saat ini, Luleng masih belum menyadari apa maksud lihat Hwe Chow Su, ternyata lihat Hwe Chow Su sudah siap bertarung mati-matian dengan Lio Chihimu agar Luleng, Temgo Atwa dan Toan Bok Ang bisa selamat meninggalkan istana Cicun Kiong. Setelah mendorong Luleng ke arah Temgo Atwa dan Toan Bok Ang yang terjala, lihat Hwe Chow Su pun mengerahkan Lua Kangnya yang puluhan tahun, lalu mengeluarkan suara bentakan yang amat dasyat memekakkan telinga. Pada waktu bersamaan, Luleng pun bergerak cepat menggunakan jurus Tiantek Untun, Langit Bumi Kacau Balau, dan jurus Hang Moh Chow Hai, turun hujan gerimis, menyerang beberapa orang. Orang-orang itu masih dalam keadaan tertegun. Mereka tersentak sadar oleh angin pukulan, namun sudah terlambat untuk berkelit. Setelah terkena angin pukulan tersebut, mereka roboh serentak. Luleng segera menyambar jala berikut Temgo Atwa. Dan Toan Bok Ang yang ada di dalam jala itu, langsung dibawa pergi. Saat itu lihat Hwe Chow Su sudah mengeluarkan suara bentakan untuk yang kedua kalinya, sekaligus menggerakkan sepasang tangannya yang penuh mengandung Lua Kang hasil latihan puluhan tahun. Luleng sudah melesat keluar melalui pintu besar, dia masih sempat menengok ke belakang. Tampak dua tiga puluh orang terpental bagaikan layangan putus tersambar oleh angin pukulan. Lihat Hwe Chow Su, mementur tembok yang ada di situ. Boom! Boom! Tembok itu roboh seketika, sekaligus mengubur mereka yang terkena. Menyaksikan pukulan yang begitu dasyat, hati Luleng amat terkejut dan kagum terhadap lihat Hwe Chow Su, yakin gurunya itu pasti menyusul, maka dia segera melesat pergi. Sayang sekali Luleng tidak mengetahui bahwa lihat Hwe Chow Su telah mengerahkan seluruh Lua Kangnya hasil latihan selama puluhan tahun. Setelah mengeluarkan dua kali bentakan dasyat, Lua Kangnya pun musnah hampir separuh bajian. Walau saat ini lihat Hwe Chow Su masih dapat melarikan diri, namun dalam hatinya sama sekali tidak berniat demikian. Sebaliknya, dia terus menghimpun hawa murninya, mengeluarkan suara bentakan dasyat dan sekaligus menggerakan sepasang tangannya ke sana kemari. Yang mati di tangannya berjumlah lima puluh orang lebih, semuanya berasal dari golongan hitam. Mereka binasa tanpa mengeluarkan suara jeritan. Sedangkan orang, orang yang masih tersisa menjadi ketakutan, mereka segera kabur. Namun di saat bersamaan, muncullah Kim Kutlo seraya berseru. Bulim Cicun sudah datang. Tanda petik. Belum lagi suara seruannya berhenti, mendadak lihat Hwe Chow Su membalik sambil berputar-putar bagikan angin puyuh menuju ke arahnya disertai dengan sebuah pukulan. Betapa terkejutnya Kim Kutlo ingin berkelit sudah terlambat. Dia terpaksa mengerahkan lewekangnya untuk menangkis. Blam! Terdengar suara benturan, Kim Kutlo menjerit dengan mulut menyemburkan darah segar, dia terpental beberapa dipa jauhnya lah sudah terluka parah. Ketika Kim Kutlo muncul, lihat Hwe Chow Su sudah tahu laluok si himo juga akan segera menyusul. Di saat Kim Kutlo terpental, terdengar suara harpa yang amat nyering. Ting! Tung! Ting! Tung! Ketika lihat Hwe Chow Su menggerakkan sepasang tangannya ia juga mengeluarkan suara bentakan dasyat. Tetapi begitu mendengar suara harpa itu hatinya menjadi tergoncanglah menghimpun hawa murninya agar tetap tenang, lalu mengeluarkan bentakan yang lebih dasyat agar dapat menekan suara harpa itu. Akan tetapi, Pat Leong Tian In merupakan ilmu yang amat hebat, selama ini belum pernah ada ilmu lain yang dapat menandingi ilmu tersebut. Maka walau lihat Hwe Chow Su memiliki lewekang yang amat tinggi, akhirnya ia pun tak dapat bertahan. Berselang sesaat, lihat Hwe Chow Su sudah mulai merasa darahnya bergolak. Saking tak tahan, dia terus-menerus menyemburkan darah segar dari mulutnya. Meskipun demikian, dia tetap bertahan dan maju ke depan sambil mendengarkan kepala melihat Liu Chi Himo berdiri di depan pintu aula besar, tangannya memegang harpa Pat Leong Him, sambil jari tangan kanannya terus memetik tali senar harpa itu. Lihat Hwe Chow Su terus menghimpun hawa murninya untuk melawan, mendadak dia menerjang ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan. Pukulan yang dilancarkan menggunakan tenaganya yang terakhir. Kalaupun pukulan itu berhasil menghantang Liu Chi Himo, dirinya pun ibarat pelita yang sudah kehabisan minyak, akan mati kehabisan tenaga. Beberapa tahun lalu di Gunung Buyei San Puncak Sian Jin Hong, Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek juga pernah bertarung seperti lihat Hwe Chow Su. Di saat amat kritis, Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah Liu Chi Himo. Ketika itu pukulan yang dilancarkan Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, tidak hanya berhasil melukai Liu Chi Himo, bahkan berhasil membunuh Ki Ho. Sedangkan Liu Chi Himo harus merawat lukanya hingga 3 tahun, barulah muncul kembali di dunia persilatan. Akan tetapi 4-5 tahun ini Liu Chi Himo terus makan obat mujarab, sehingga luakangnya bertambah tinggi, serta ilmu Pat Leong Tian Im yang dimilikinya juga bertambah maju pesat. Di saat lihat Hwe Chow Su melancarkan pukulan itu, tampak mata Liu Chi Himo menyorotkan sinar membunuh. Ia langsung memetik tali sinar yang terakhir. Itu 3 kali dan membuat lihat Hwe Chow Su roboh bergulingan. Saat ini, lihat Hwe Chow Su hanya terpisah 3-4 meter dari Liu Chi Himo. Sedangkan pukulan yang dilancarkan tetap mengarah pada Liu Chi Himo. Tapi suara harpa tadi merupakan yang terlihai dari Pat Leong Tian Im, sehingga membuyarkan hawa murni lihat Hwe Chow Su. Walau pukulan yang dilancarkan lihat Hwe Chow Su mengarah pada dada Liu Chi Himo, namun sudah tiada tenaga sama sekali, bahkan tangannya pun diturunkan perlahan-lahan. Liu Chi Himo tertawa terkekeh-kekeh, jari tangannya terus memetik tali senar harpa semakin dasyat bagaikan ombak menderu-deru atau angin badai yang memporak-porandakan segala apa yang ada di bumi. Meskipun badan lihat Hwe Chow Su sudah tidak dapat bergerak, namun sepasang matanya tetap menatap Liu Chi Himo dengan tajam. Ternyata ketika lihat Hwe Chow Su roboh bergulingan 3 kali, dia masih mampu bangkit berdiri, untuk melanjutkan pukulan yang dilancarkannya tadi. Hanya karena hawa murninya telah buyar, maka pukulannya itu jadi tak bertenaga sama sekali. Ketika Liu Chi Himo menyaksikan itu bukan main terkejutnya. Dalam hati ia membatin, bagaimana dia tidak keroboh? Tanpa sadar Liu Chi Himo mundur beberapa langkah. Di saat bersamaan, muncul Kiong Buhang, Sien Putpah dan lainnya di belakang Liu Chi Himo. Kiong Buhang maju ke sisi Liu Chi Himo, berkata dengan suara rendah. Cicun, dia sudah mati. Liu Chi Himo langsung berhenti memetik tali senar harpa, namun lihat Hwe Chow Su tetap berdiri tak bergerak di tempat. Hal ini membuat Liu Chi Himo mengerutkan kening, bertanya perlahan pada Kiong Buhang. Betulkah dia sudah mati? Kiong Buhang mengangguk. Dia pasti sudah mati. Kiong Buhang maju ke depan lihat Hwe Chow Su, menjulurkan tangannya dan mendorong dada lihat Hwe Chow Su. Tetapi ternyata lihat Hwe Chow Su masih dapat menghimpun sedikit hawa murninya, sehingga berhasil memberatkan badannya. Sepasang kakinya tertanam ke dalam lantai, maka badannya tidak roboh. Ketika Kiong Buhang menjulurkan tangannya untuk mendorong, ia justru mendorong bagian dadanya, sehingga membuat hawa murni yang tersimpan di rongga dada, langsung menerjang keluar. Bukan main terkejutnya Kiong Buhang ia ingin menarik kembali tangannya, tapi sudah terlambat. Terdengar suara krek, ternyata tulang lengan Kiong Buhang telah patah, saking sakitnya keringat Kiong Buhang mengucur dengan derasnya. Di saat bersamaan, mayat lihat Hwe Chow Su pun roboh mengeluarkan suara blam yang amat keras tergeletak di lantai. Setelah mati, lihat Hwe Chow Su masih dapat mematahkan tulang lengan Kiong Buhang yang berasal dari golongan hitam. Tentang itu, kelak siapa yang mengungkit kejadian tersebut pasti memuji dan menaruh hormat padanya. Semasa hidup lihat Hwe Chow Su amat angkuh dan memandang rendah pada siapapun, tidak heran kaum. Rimba Persilatan amat membencinya. Bahkan ketika berada di Gunung Altai, dia pun pernah mencelakakan Luleng dan Toan Bok Ang, ini merupakan perbuatan rendah. Setelah dia mati pandangan kaum Rimba Persilatan kepadanya menjadi berubah, mereka mencap dirinya sebagai orang gagah atau pendekar aneh dunia Persilatan. Bukan main terkejutnya Liu Chihimo ketika melihat tulang lengan Kiong Buhang patah, maka walaupun mayat lihat Hwe Chow Su sudah roboh tergeletak di lantai, tapi Liu Chihimo masih memetik tali senar, sehingga menimbulkan suara yang amat dasyat. Ternyata dengan kera itu, Liu Chihimo ingin memastikan apakah lihat Hwe Chow Su sudah mati atau belum? Setelah mengetahui lihat Hwe Chow Su memang sudah mati, barulah Liu Chihimo menarik nafas lega, kemudian tertawa gelap. Ketika Liu Leng membawa pergi jala besar berikut Tem Goatwa dan Toan Bok Ang, dia masih tidak menyadari bahwa lihat Hwe Chow Su berniat untuk mati. Setelah mendengar suara bentakan lihat Hwe Chow Su makin lama makin rendah, barulah mengerti. Tiba-tiba Liu Leng teringat sesuatu, ia segera merogoh ke dalam bajunya untuk mengambil kantong sutra pemberian lihat Hwe Chow Su. Setelah membaca tulisan di kantong sutra barulah ia tahu ketika lihat Hwe Chow Su menerjang keluar, lihat Hwe Chow Su sudah bertekad untuk mati. Maka diserahkannya kita pelajaran ilmu silat rahasia partai Hwe Asan kepadanya, agar kelak Liu Leng dapat mengangkat nama partai tersebut. Karena itu hati Liu Leng amat sedih hingga air matu, terus bercucuran tak henti-hentinya. Berselang beberapa saat, Tem Goatwa bertanya dengan suara rendah. Tadi kau menyinggung Tiatsin Ong, mengapa Liu Leng menghela nafas? Lihat Hwe Chow Su tahu jejak panah bulu api dan itu ada hubungannya dengan Tiatsin Ong. Tem Goatwa tertegun mendengarnya. Bagaimana bisa ada hubungannya dengan Tiatsin Ong? Liu Leng menyaut. Kaka Ang juga tahu. Ternyata panah bulu api sudah dicuri orang di dalam makam Nyonya Seh. Kaka Ang masih ingat itu. Sementara air matu, Tuan Bok Ang sudah berderai-derai, dia membalikan badannya seraya berkata. Tentunya aku masih ingat, segala sesuatu yang terjadi di dalam makam Nyonya Seh, aku, aku takkan lupa selama-lamanya. Liu Leng tertegun kemudian menghela nafas panjang seraya berkata. Kaka Ang, aku memang tidak baik. Air matu, Tuan Bok Ang mengucur lebih deras, katanya. Bagaimana kau tidak baik? Kau mencintai kakak Tem. Dan tidak mencintaiku, mana bisa aku menyalahkanmu? Kau, lebih baik kau jangan, mengatakan itu lagi. Usai berkata, Tuan Bok Ang lalu duduk di atas batu, menangis terisak-isak di situ.